Apakah kamu kedinginan, si kecil? Di tengah angin kencang, Long Chen berbalik dan duduk di punggung Xiaolang, menggunakan punggungnya untuk menyambut angin yang datang. Sementara itu, Lingqi meringkuk dalam pelukannya, tubuhnya melingkar erat dalam pelukan Long Chen. Wajahnya yang putih bersih seperti batu diok saat ini kekurangan darah. Sepertinya dia merasa kedinginan. N, Lingqi menganggup lemah, menatap Long Chen dengan mata penuh harap, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Xiaolang, apakah ada cara untuk menaikkan suhu tubuhmu? Long Chen bertanya dengan keras. Benar saja, setelah dia selesai berbicara, Long Chen merasakan suhu tubuh Xiaolang di bawah pantatnya meningkat cukup banyak. Baru saat itulah Lingqi merasa sedikit lebih baik. Namun, angin kencang telah memasuki tulang-tulang mereka, jadi tidak peduli seberapa hangatnya mereka, itu tidak berguna. Long Chen hanya bisa memilih untuk menggunakan tubuhnya untuk menghalangi Lingqi sebanyak mungkin. Setengah hari telah berlalu, kota kekaisaran pasti telah menemukan bahwa pangeran ke-9 telah terbunuh. Mungkin orang-orang yang mengejarnya telah diberangkatkan. Long Chen tidak berani sedikitpun lalai, dan hanya bisa meminta Xiaolang untuk mempercepat langkahnya sesegera mungkin. Tentu saja, saat Xiaolang mempercepat langkahnya, tubuh Fana Lingqi agak tidak mampu menahannya. Chen, kita mau kemana? Tanya Lingqi. Kota Yuanling. Kita tidak punya cara untuk kembali, dan kota kekaisaran Bi yang adalah pusat negara Changyang. Dari kota kekaisaran, jarak ke negara Changyang hampir sama kemanapun Anda pergi. Saat ini kita sedang menuju ke barat. Long Chen menepuk kepalanya, menatapnya dengan agak manja saat dia menjelaskan. Mengapa kita menuju ke barat? Lingqi agak bingung. Penampilannya yang aneh, polos, dan imut, ditambah dengan penampilannya yang cantik, hanya bisa digambarkan sebagai sumber malapetaka. Jika bukan karena kemunculan Lingqi, Long Chen tidak perlu membawanya dan Xiao Lang melarikan diri ke ujung dunia. Untungnya, Xiao Lang tidak keberatan. Musuh Xiao Lang adalah keluarga kekaisaran. Long Chen telah membunuh Pangeran ke-9, dan Pangeran ke-9 memiliki garis keturunan musuhnya. Dia adalah putra musuhnya, jadi dia sangat berterima kasih kepada Long Chen. Di negara Changyang, hanya ada satu kekuatan yang dapat melawan keluarga kekaisaran, yaitu Istana Iblis Surgawi. Markas besar Istana Iblis Surgawi berada di Gunung Iblis Kaisar di sebelah barat. Semakin dekat kita dengan Gunung Iblis Kaisar, semakin lemah kekuatan keluarga kekaisaran di sana. Kita dapat melewati Gunung Iblis Kaisar dan memasuki negara Laut Barat, yang merupakan musuh bebuyutan negara Changyang. Selama kita memasuki negara Laut Barat, kita akan aman dan tenteram. Long Chen perlahan menjelaskan kepada Lingqi. Bisakah kita benar-benar berhasil melarikan diri? Lingqi agak bingung. Dia melihat ke arah kota kekaisaran Biang yang jauh yang perlahan memudar dan bertanya dengan bingung, bisakah kita benar-benar berhasil melarikan diri? Peristiwa di dunia ini sungguh tak terduga. Bahkan belum sebulan sejak mereka pergi ke kota kekaisaran Biang, tetapi karena Lingqi, Long Chen membunuh pangeran ke-9 yang menghargainya saat itu. Sejak saat itu, mereka memulai jalan yang tak berujung ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jalan hidup dan mati. Hanya ada dua akhir, hidup atau mati. Tentu saja, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu bisa tidur nyenyak untuk sementara waktu. Aku khawatir hari-hari berikutnya akan sangat melelahkan bagimu. Aku tidak tega melihat si kecilku jatuh sakit karena kelelahan dan menjadi jelek. Long Chen mencubit hidungnya dan tertawa aneh. Chen, kamu orang jahat. Lingqi agak malu dan mengulurkan tangannya untuk menepis tangan Long Chen yang gelisah. Bahkan jika Long Chen meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, kekhawatiran dan kebingungan di hatinya masih belum hilang. Maafkan aku, semua ini salahku karena melibatkanmu. Kalau bukan karena aku, kau pasti bisa mendapatkan pendidikan yang baik di kota Kekaisaran Biang. Kau tidak akan seperti ini sekarang, mengembara tanpa tujuan dengan hidup dan mati yang tidak diketahui, berlari untuk menyelamatkan diri. Memikirkan hal ini, Lingqi merasa sangat sedih di dalam hatinya. Gadis bodoh, apa yang sedang kamu bicarakan? Long Chen agak tidak senang. Dia mengangkat kepala Lingqi dengan lembut dan menatap mata Lingqi dengan tatapan tegas. Keyakinan kuat di matanya membuat Lingqi agak tersentuh. Si kecil, ingat, jangan katakan hal seperti itu lagi padaku. Di antara kita, tidak ada perbedaan antara terlibat dan tidak. Masalahmu adalah masalahku. Aku seorang pria, aku harus memikul tanggung jawab dan melindungi seorang wanita. Ini masalah langit dan bumi. Jika kau mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan menganggapmu omong kosong. Long Chen tersenyum tipis. Kamu yang kentut anjing, Huff. Dia benar-benar berani menggunakan kata-kata tidak senonoh seperti itu kepada seorang gadis. Dia benar-benar busuk. Lingqi mengulurkan lengannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencubit wajah Long Chen. Dia ingin menghukum Long Chen, tetapi sayangnya, kekuatannya terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa mencubit wajah Long Chen. Aku benar-benar tidak berguna. Lingqi menundukkan kepalanya dengan putus asa. Kau terlalu banyak berpikir. Itu hanya karena wajah Chen terlalu tebal. Tentu saja kau tidak bisa mencubitnya. Long Chen tertawa. Meskipun mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri, di bawah kata-kata Long Chen yang kadang-kadang lucu dan menggoda, Lingqi yang berat hati perlahan-lahan merasa lebih baik dan memperlihatkan senyum yang indah. Long Chen merasa luar biasa. Pada saat ini, gadis dalam pelukannya seperti bunga lili yang sedang mekar. Murni, alami, dan agak mempesona. Long Chen tidak tahan melihat kecantikan ini menderita sedikitpun kerusakan. Ini adalah hal terpenting yang ingin ia lindungi sepanjang hidupnya. Itu adalah tempat di mana jiwanya beristirahat. Itu adalah kehidupan lain baginya. Siapapun yang berani menyentuh Lingqi niscaya akan menyentuh garis bawah Long Chen. Setelah membunuh Pangeran ke-9 dan mulai melarikan diri demi keselamatan mereka, Long Chen tidak merasa menyesal sedikitpun. Namun, saat Lingqi sudah tenang, hati Long Chen terasa sangat berat. Dia hanya tidak ingin Lingqi menyadarinya. Orang-orang dari keluarga kekaisaran adalah kekuatan tertinggi di seluruh negara Changyang. Long Chen telah membunuh Pangeran ke-9. Itu hanyalah konfrontasi dengan seluruh negara. Di negara ini, awalnya ada orang-orang dari keluarga kekaisaran. Di dalam keluarga kekaisaran, ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Long Chen bisa menjadi lawan mereka sekarang? Kalau mereka benar-benar berhasil menyusul, apa yang harus dia lakukan? Terlebih lagi, ada banyak binatang iblis pembawa pesan kecil yang kecepatannya dapat melampaui Xiao Lang yang sedang menggendong Lingqi. Mungkin saat ini, berita penangkapan Long Chen telah menyebar ke banyak kota. Kota-kota yang tak terhitung jumlahnya seperti monster besar yang tidak aktif, menunggu Long Chen masuk ke dalam perangkap. Justru karena itulah Long Chen tidak memasuki kota itu sekalipun selama perjalanan. Ia khawatir keberadaannya akan ketahuan. Ia dan Xiao Lang secara khusus memilih jalan-jalan terpencil dan berusaha pergi ke tempat-tempat terpencil sebanyak mungkin. Ada beberapa kali mereka pergi ke arah yang salah, sehingga menghambat kemajuan mereka. Banyak hal yang tidak sesederhana yang dibayangkan Long Chen. Misalnya, Lingqi adalah orang biasa. Tubuhnya yang rapuh tidak sanggup menanggung perjalanan yang sangat melelahkan. Selain itu, Lingqi juga perlu makan, minum, tidur, dan angin serta dingin akan membuatnya sakit dan sebagainya. Masalah-masalah ini seperti belatung, menjerat tubuh Long Chen, membuat ekspresinya berat dan sulit bernapas. Tiga hari tiga malam telah berlalu. Demi menjaga tubuh Lingqi, kecepatan mereka tidaklah cepat. Bisa dikatakan jika bukan karena Lingqi, kecepatan mereka setidaknya akan menjadi tiga kali lebih cepat. Namun, meski begitu, tubuh Lingqi sudah agak tak tertahankan selama perjalanan yang begelombang itu. Akhir-akhir ini, wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin lemah, dan suaranya semakin lembut. Meskipun dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja setiap hari, bagaimana mungkin Long Chen tidak merasa bahwa tubuhnya semakin memburuk. Di hutan belantara, Long Chen bahkan tidak dapat menemukan ransung kering. Dia hanya bisa membiarkan Lingqi makan daging binatang panggang. Dalam tiga hari ini, Lingqi sudah memuntahkan makanan berminyak ini sekali. Melihat Lingqi muntah di depannya, Long Chen merasa seperti hatinya sedang dipotong oleh pisau. Dia benar-benar ingin berhenti dan membiarkan Lingqi pulih, tetapi dia juga tahu bahwa jika keluarga kekaisaran menyusul, mereka hanya akan berakhir mati. Chen, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ayo mulai bergerak. Dengan dukungan Long Chen, Lingqi berkata dengan agak lemah. Long Chen ragu sejenak, tetapi tetap memilih untuk melanjutkan. Di punggung siaolang yang lebar, hembusan angin bertiup kencang di belakang mereka. Saat itu malam, dan langit dipenuhi bintang-bintang yang cemerlang. Sebanyak sembilan sungai surgawi melintasi langit, megah dan luar biasa. Seluruh dunia diselimuti cahaya ilusi karena cahaya bintang dari sungai-sungai surgawi. Di bawah cahaya bintang seperti itu, serigala setan pemakan matahari bagaikan angin, berlari di hutan belantara. Aduh, Lingqi seperti mimpi buruk. Ia terbangun dengan wajah pucat. Ketika ia melihat Long Chen masih di sampingnya, memeluknya erat, ia menghela napas lega. Ia terengah-engah, dan wajahnya yang putih bersih sudah dipenuhi keringat dingin. Ada apa? Melihat Lingqi seperti ini, Long Chen merasa sangat tidak nyaman. Dia sedikit meningkatkan kekuatannya sehingga Lingqi bisa berbaring lebih nyaman di pelukannya. Chen, aku bermimpi kamu meninggal. Setelah Lingqi selesai berbicara, dia meringkuk di pelukan Long Chen dan menangis. Isak tangisnya yang lembut seperti semut yang merayap ke telinga Long Chen. Aku takut kalau kamu mati, aku nggak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan, dan orang jahat akan ada di mana-mana. Apa boleh buat? Aku nggak mau kamu mati, jangan, wuuu. Gadis dalam pelukannya dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Siausi, Long Chen memeluknya. Matanya yang tegas menatap bintang-bintang yang cemerlang tanpa sedikit pun tanda mundur. Kau harus percaya padaku. Tidak ada yang bisa membunuhku. Aku abadi. Kau bisa tidur dengan tenang dan beristirahat dengan baik. Aku akan selalu memelukmu seperti ini. Selama kau mau, kita bisa terus melakukannya. Mengatakan kata-kata tegas seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan tekad dalam hati Long Chen. Tentu saja, Long Chen tidak memiliki banyak keyakinan dalam hatinya. Dia hanya tahu bahwa tidak peduli bahaya apapun yang datang, dia akan berdiri di depan Lingqi dan melindunginya, terlepas dari hidup atau mati. Mem, Lingqi membuka matanya lebar-lebar dan menganggupkan kepalanya. Tidurlah dengan nyenyak, aku tidak akan mati. Long Chen mengingatkannya lagi dan dengan lembut menyeka air mata di wajahnya. Kemudian, dia menatap matanya yang malu-malu dan tersenyum tipis. Setelah akhirnya membujuk Lingqi untuk tidur, langit hampir cerah. Long Chen menatap daratan yang luas dan ada sedikit kebingungan di matanya. Siaolang, aku harus mencari kota kecil untuk dimasuki terlebih dahulu dan melihat apakah ada peta negara Changyang. Pada saat yang sama, aku bisa membeli beberapa kebutuhan sehari-hari untuk Lingqi. Setelah berpikir sejenak, Long Chen memutuskan. 322 Setelah Fajar menyingsing, Siaolang mulai bergerak menuju daerah berpenduduk. Tak lama kemudian, sebuah kota kecil muncul di depannya. Kota ini kira-kira seukuran kota Yuanyang, yang merupakan kota utama kota Yuanling. Bahkan lebih kecil dari kota Yuanling, dan prajurit terkuat di kota ini berada di alam inti surgawi. Karena dia tidak tahu apakah ada orang yang dicari oleh keluarga kekaisaran di kota ini, Long Chen tidak berencana untuk membiarkan Lingqi dan Siaolang memasuki kota. Di luar gerbang kota, Long Chen menyembunyikan mereka di hutan terpencil. Setelah memberi mereka beberapa instruksi, mereka tiba di gerbang kota. Melihat tiga kata yang diukir di gerbang kota, Long Chen tahu nama kota ini, kota bulan sabit. Namun, bagi Long Chen, semua ini tidak penting. Ketika dia melihat bahwa penjaga di gerbang kota menjadi jauh lebih ketat, dia terkejut. Dia tidak langsung memasuki kota, sebaliknya, dia tetap menjauh dan mendengarkan percakapan para penjaga. Pendengarannya luar biasa, dan meskipun dia jauh, dia masih bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Keributan besar seperti itu, kemana Long Chen pergi. Seluruh kerajaan Changyang telah terperangkap dalam perangkap, dan ku dengar dia membawa seorang gadis yang tidak memiliki basis kultifasi apapun. Aku yakin dia tidak bisa cepat, tetapi mengapa aku belum mendengar kabar apapun tentangnya. Saya pikir dia telah melarikan diri. Reputasi Long Chen telah hancur kali ini. Beraninya dia membunuh pangeran ke-9. Dia benar-benar pemberani. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Ku dengar dari komandan bahwa banyak orang telah dikirim dari kota kekaisaran kali ini. Selain itu, sepertinya sebagian besar dari mereka menuju ke barat. Bagaimana mungkin seorang anak tak dikenal seperti Long Chen bisa lolos dari jebakan yang tak terhindarkan seperti itu. Lebih baik dia tertangkap lebih awal. Jadi kita tidak perlu mengawasinya setiap hari. Kalau dia tidak hati-hati, dia akan dimarahi. Percakapan mereka membuat hati Long Chen terasa berat. Benar saja, keluarga kekaisaran telah menyusulnya. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatan Long Chen telah pulih, dan Divine Fire Doppelganger juga telah siap. Meskipun anak serigala itu tidak dapat menggunakan sembilan api leluhur iblis dunia bahwa untuk saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari alam bumi karena sembilan esensi api yang dimurnikan. Itu sangat luar biasa, tetapi kekuatan seperti itu tidak ada bedanya dengan memukul batu dengan telur ketika menghadapi para ahli dari keluarga kekaisaran. Hatinya terasa berat. Namun, Long Chen bukanlah orang yang mudah menyerah. Karena dia tahu keluarga kekaisaran telah menangkapnya, dia hanya perlu memikirkan cara untuk melawan. Long Chen tidak dapat memasuki kota Crescent saat ini, tetapi kota kecil dengan hanya prajurit inti surgawi ini tidak dapat menghentikannya. Bergerak sedikit ke sisi tembok kota, Long Chen langsung masuk ke kota Crescent. Saat itu masih pagi, dan jalanan ramai dengan aktivitas. Tidak banyak orang di sekitar. Long Chen mengeluarkan jubahnya dan menutupi wajahnya. Ada banyak orang yang tidak ingin mengungkapkan identitas mereka, jadi dia tidak menonjol. Di Crescent City, Long Chen menggunakan sisa giyok suci di kota Yuanling untuk membeli banyak kebutuhan sehari-hari yang sering digunakan manusia. Pada dasarnya, ia telah menyiapkan semua yang ia butuhkan. Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Terlepas dari perumahan atau transportasi, setidaknya dalam hal pakaian dan makanan, ia telah menyiapkan segalanya untuk lingsi. Bos, apakah Anda menjual peta kerajaan Changyang? Ketika Long Chen membayar tagihan, dia memasukkan barang-barang yang dibelinya ke dalam kosmos saknya satu persatu dan kemudian bertanya dengan santai. Pemilik toko itu adalah seorang pria setengah baya yang bertubuh kekar. Bentuk tubuhnya mirip dengan pemimpin kerajaan Fajar, Li Udi, tetapi dia hanya berada di alam nadinaga. Jelas bahwa Long Chen adalah seorang pejuang yang kuat, jadi pria paru baya itu sedikit takut. Dia khawatir dia tidak akan bisa melayani Long Chen dengan baik. Long Chen membutuhkannya, jadi dia berpikir sejenak dan membungkuk. Maaf, kami tidak membeli peta, tapi... Tapi apa? Long Chen memotongnya dan bertanya. Saya punya peta pribadi. Kalau Tuhan berkenan, saya bisa memberikannya kepada Anda. Lagi pula, Anda sudah membeli banyak barang dari saya. Pemilik toko gendut itu tersenyum. Terima kasih banyak. Setelah mendapatkan peta dari pemilik toko, Long Chen pergi. Saat sosoknya menghilang di luar pintu, pemilik toko sudah basah oleh keringat dingin. Dia gemetar saat melihat ke arah Long Chen pergi, dan berkata dengan agak bersemangat, sejuta batu giyok ilahi. Apakah itu akan segera berada di tanganku? Setelah meninggalkan Crescent City, Long Chen pergi ke hutan dengan kecepatan tercepatnya. Dia memiliki ingatan yang baik, dan dia memiliki soul devouring ice, yang dapat melihat jiwa. Sangat mudah baginya untuk menemukan Lingqi dan yang lainnya. Namun, yang membuatnya ingin membunuh mereka adalah ada banyak bandit yang mengelilingi Xiao Lang dan Lingqi, dan mereka belum mulai menyerang. Sepertinya itu baru saja terjadi. Saat ini, Xiao Lang tidak dalam mode bertarungnya. Para bandit ini paling banyak berada di alam inti bumi, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi camilan bagi Xiao Lang. Oleh karena itu, Xiao Lang tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia akan menunggu mereka mengucapkan beberapa patah kata lagi dan mengungkapkan lebih banyak informasi, lalu dia akan menyerang. Wanita ini benar-benar cantik. Aku telah melihat banyak wanita dalam hidupku, tetapi aku belum pernah melihat wanita secantik dia. Sebagian besar bandit menghela nafas dengan emosi. Namun, ketika mereka melihat anak serigala, mereka tiba-tiba teringat berita mengejutkan tentang satu juta giyok dewa yang baru saja terjadi. Long Chen telah membunuh Pangeran ke-9 dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Keluarga kekaisaran telah memerintahkan bahwa siapapun yang dapat menemukan mereka di kerajaan Chang yang akan diberi hadiah satu juta giyok ilahi. Di tempat seperti kota Bulan Sabit, satu juta giyok ilahi adalah harta yang bahkan tidak dapat dimiliki oleh prajurit terkuat di kota itu. Itu cukup untuk membiarkan para bandit ini hidup bebas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kakak laki-laki, gadis yang tak tertandingi dan siaolang yang hitam, bukankah mereka yang membunuh Pangeran ke-9? Dan pelaku utamanya, Long Chen, belum muncul. Semua orang memikirkan hal ini, dan mereka tentu saja sangat bersemangat. Hanya pemimpin bandit yang tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak, ayo berpencar dan lari, cepat. Pikirannya bekerja sangat cepat, bagaimana mungkin seseorang yang dapat membunuh eksistensi super seperti Pangeran ke-9 bisa menjadi lemah. Mereka hanyalah sekelompok kecil bandit, dan mereka bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi camilan bagi orang ini. Tepat saat kepala bandit itu selesai berbicara, serangkaian teriakan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ketika dia menoleh, dia hanya bisa melihat sosok samar bergerak di antara kerumunan bandit dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata telanjang. Kemanapun dia pergi, semua bandit itu mati. Tidak seorang pun dari mereka yang bisa menahan satu pukulan pun dari orang itu. Dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, lebih dari seratus bandit telah tewas di tanah. Dapat dilihat seberapa cepat orang ini. Melihat pemandangan ini, pikiran pemimpin bandit menjadi kosong, karena ini berarti fondasi yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini hancur total. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah berubah menjadi sia-sia. Namun, ini belum semuanya. Di hadapan Long Chen, dia tidak berbeda dengan bandit lainnya. Long Chen meninju perut bagian bawah pemimpin bandit itu ketika dia tidak bisa melawan sama sekali. Seketika, pakaian di punggung pemimpin bandit itu hancur, dan organ dalamnya hancur total oleh pukulan Long Chen. Pemimpin bandit itu langsung tewas. Sambil mendorong mayat itu pelan-pelan, Long Chen berjalan di depan Ling Qi. Karena masalah itu sudah selesai, dan dia telah memperoleh banyak informasi, tidak ada gunanya tinggal di sini. Aku khawatir mereka akan membocorkan berita itu, jadi aku membunuh mereka semua. Sekarang, seluruh negara Changyang sedang mencari kita, jadi kita harus lebih berhati-hati. Ayo pergi sekarang. Siaolang, kau tetaplah seperti ini. Aku akan menggendong Ling Qi dan segera pergi ke hutan belantara. Tubuhmu terlalu besar, mudah untuk menarik perhatian. Setelah memberi perintah, Long Chen tidak ragu-ragu dan langsung berbalik. Dia berkata kepada Ling Qi, Siaosi, naiklah, aku akan menggendongmu. Ah, meskipun dia biasanya meringkuk dalam pelukan Long Chen, ini adalah pertama kalinya dia digendong oleh Long Chen, jadi untuk sesaat, Ling Qi merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang kau lakukan dengan berlama-lama, cepatlah ke atas. Long Chen berbalik dan berkata sambil mengerutkan kening. Baiklah, Ling Qi sedikit gugup. Sebelum dia siap, Long Chen langsung memegang kakinya dan menggendongnya di punggungnya. Ayo pergi. Setelah mengatakan hal ini kepada Siaolang, ia melesat menuju ke arah hutan belantara. Dari peta yang baru saja diperolehnya, di sebelah kiri kota Crescent, akan ada hutan belantara yang relatif luas. Selama mereka memasuki hutan belantara, mereka akan relatif aman. Meskipun tubuh Siaolang kecil, hal itu tidak memengaruhi kecepatannya. Kedua pria dan seekor serigala itu dengan cepat menghilang ke dalam hutan, dan pada saat ini, matahari perlahan terbit. Harus dikatakan bahwa setelah menggendong Ling Qi, Long Chen tidak merasa terbebani, tetapi merasa nyaman. Tubuh Ling Qi terasa lembut saat dia berbaring di punggung Long Chen dengan patuh. Kedua tangannya melingkari leher Long Chen, dan daging lembut yang agak besar di dadanya menyentuh punggung Long Chen dengan lembut. Disentuh oleh kontak kulit yang dekat membuat Long Chen merasa sangat nyaman. Meskipun mereka menghadapi musuh besar, dia tidak lupa memanfaatkan Ling Qi beberapa kali lagi. Yang paling membuat Long Chen merasa adalah karena tubuhnya terbuat dari teratai Giyok Suantian, tubuh Ling Qi memiliki aroma bunga teratai yang kuat. Elegan dan segar, dan mencium aroma ini, Long Chen merasa rileks dan bahagia. Adapun Ling Qi, dia sudah terbungkus erat di punggung Long Chen, dan sulit baginya untuk bergerak. Dalam gerakan konstan ini, dia hanya bisa memeluk Long Chen dengan erat, jadi punggung Long Chen yang kokoh juga memberinya gelombang mati rasa. Perasaan aneh ini akhirnya membuat wajahnya yang pucat kembali berwarna. Hem, Ling Qi mengerang, wajahnya sedikit merah, karena tangan Long Chen sudah naik ke pantat kecilnya, mencengkramnya. Ling Qi merasa seolah-olah dia tersengat listrik, perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya membuatnya sedikit bingung. Bajingan Setelah menunggu Long Chen memanfaatkannya, Ling Qi merasa sedikit terhina. Dia meregangkan leher putihnya dan menggunakan gigi putihnya untuk menggigit telinga Long Chen dengan lembut, lalu segera mundur. Ada apa, Ling Qi? Wajah Long Chen tampak serius, dan dia bertanya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku akan menggigit telingamu, sehingga kau bisa menggendongku di punggungmu selama sisa hidupmu, dan mengingatku. Ling Qi berbisik di telinganya. Sekarang aku bisa mengingatmu seumur hidupku, jadi tidak perlu menggigit telingamu, kata Long Chen, berpura-pura sedikit takut. Mungkin, Ling Qi sedikit bingung memikirkan masa depan. 323 Matahari terbit dan terbenam Setelah sehari, Long Chen akhirnya tiba di hutan liar yang ditandai di peta. Setelah empat hari empat malam berlari dengan kecepatan penuh, mereka sekarang telah menempuh dua pertiga perjalanan menuju negara laut barat di barat. Ini juga berarti bahwa Long Chen telah berhasil mencapai sepertiganya. Di hutan liar ini, pepohonan sangat tinggi dan lebat. Di hutan ini, Long Chen dapat melepaskan kecepatan yang lebih tinggi, jadi dia terus menggendong Ling Qi. Namun, setelah digendong terus-menerus selama sehari, Ling Qi sudah sakit di sekujur tubuhnya. Melihat gadis ini tidak nyaman tetapi tidak berani mengatakannya, Long Chen merasa sangat tertekan. Di hutan liar, tidak ada kekurangan binatang iblis. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan dua tempat tinggal binatang iblis. Ketika anak serigala keluar, pada dasarnya semua binatang iblis kecil melarikan diri. Karena itu Long Chen menempati gua binatang iblis yang bersih dan membersihkannya. Kemudian, dia mengeluarkan tempat tidur, peralatan memasak, dan peralatan lainnya. Sudah malam. Mari kita berlatih di sini hari ini dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Long Chen menggendong Ling Qi dan membungkusnya dengan selimut. Saat itu adalah malam musim semi dan suhunya sangat rendah. Hanya dengan cara ini, Ling Qi akan merasa sedikit tidak lelah. Saat ini, Xiao Lang telah membawa kembali banyak pohon dari luar. Di bawah terik apinya, gua itu dengan cepat terbakar, sehingga ada suhu dan kecerahan. Long Chen memindahkan batu besar dan menutup seluruh api di dalam gua, hanya menyisakan sedikit ruang untuk ventilasi. Hutan liar ini luas dan tak terbatas. Long Chen tidak percaya bahwa orang-orang dari keluarga kerajaan masih dapat menemukan jalan mereka di sini setelah dia membuat pengaturan yang begitu tepat. Setelah semuanya dipersiapkan, anak serigala melihat bahwa tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya, jadi ia berbaring di pintu masuk gua, berkultivasi sambil berperan sebagai penjaga. Di sisi lain, Long Chen mengurus panci, mangkuk, sendok sayur, dan barang-barang lain yang telah dibelinya di pagi hari dan membuat dapur kecil. Ia memiliki semua yang seharusnya ada di dapur normal. Sudah lama sejak dia secara pribadi membuat hidangan lesat seperti ini. Menyalakan api, memotong sayuran, menumis sayuran, dan memanggang daging. Setelah sekitar setengah jam, satu meja penuh makanan harum pun siap dihidangkan. Sementara Long Chen sibuk, Lingqi terbungkus selimut, hanya memperlihatkan kepalanya yang kecil. Dia menatap Long Chen dengan matanya. Sikap pemuda yang berdedikasi ini memenuhi hati Lingqi dengan perasaan bahagia yang kuat. Pada dasarnya, semua gadis akan bermimpi dimanja seperti ini, dan Lingqi tidak terkecuali. Meskipun mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri, suasana yang sengaja diciptakan Long Chen membuat Lingqi merasakan harapan yang tak tertandingi. Dia ingin waktu tetap berada di momen ini selamanya, karena momen ini hangat dan indah. Tidak ada kekhawatiran tentang masa depan, tidak ada musuh yang mengejar mereka. Tetapi ini tidak mungkin, semua hal indah pada akhirnya akan berlalu. Setelah menyapa Xiaolang, dua orang dan seekor serigala makan dengan tenang seperti ini. Karena sudah lama tidak memasak, keterampilan memasak Long Chen agak berkarat. Selain itu, ini bukan dapur sungguhan, jadi makanan yang dibuatnya hanya bisa dianggap biasa saja. Namun, meskipun begitu, Lingqi sangat puas dengan makanannya. Meski tidak terjadi hal besar, tapi hidangan ini adalah hidangan paling membahagiakan dalam hidup Lingqi. Setelah makan, tibalah waktunya untuk beristirahat. Xiaolang tidak mengganggu mereka, dan ia merasa bosan, jadi ia terus berjaga di pintu masuk gua. Dengan adanya penjagaan darinya, monster biasa tidak berani mendekat. Perjalanan yang tergesa-gesa hari ini sangat melelahkan bagi Lingqi, jadi tidak lama setelah makan, dia perlahan-lahan tertidur dalam pelukan Long Chen. Melihat gadis cantik ini dalam pelukannya, ketika dia tertidur, alisnya yang indah masih sedikit berkerut, menunjukkan betapa takutnya dia terhadap masa depan. Namun di depan Long Chen, dia tidak berani menunjukkannya, khawatir Long Chen akan mengkhawatirkannya. Bulu matanya sedikit bergetar. Long Chen menghela nafas. Pelarian hidup dan mati ini ditakdirkan menjadi pengalaman paling mendalam dalam hidupnya. Bukan karena keluarga kerajaan terlalu kuat, tetapi karena ada Lingqi di sisinya, serta saudaranya Xiaolang yang diam-diam menemaninya. Xiaolang adalah orang yang tidak banyak bicara. Sejak ia menjadi serigala setan pemakan matahari, ia pada dasarnya tidak berkomunikasi dengan Long Chen, tetapi mereka tidak perlu berkomunikasi. Pada dasarnya, selama ada sesuatu yang dibutuhkan Xiaolang, ia akan mengambil inisiatif untuk melakukannya, tanpa kata-kata yang tidak perlu. Ketika mereka terpuruk dan putus asa, mereka dapat melalui cobaan dan kesengsaraan bersama. Long Chen tahu bahwa ini adalah saudara sejati. Orang yang dicintainya dan saudara yang mendukungnya semuanya ada di sisinya. Long Chen merasa sangat puas. Malam pun berangsur-angsur tiba. Gadis dalam pelukannya secara alami sangat memikat. Kulitnya yang seputih salju, lekuk tubuhnya yang indah, dan kulit tubuhnya yang terbuka melalui kerahnya semuanya cukup untuk membuat Long Chen merasa sedikit terangsang. Namun, dia tahu bahwa Lingqi sudah lelah. Dia, yang sangat kurang istirahat, tidak dapat diganggu dengan cara apapun. Di tengah malam, Lingqi tiba-tiba terbangun dalam keadaan linglung. Dia membuka matanya sedikit dan menatap Long Chen dengan malu. Dia berkata dengan malu-malu, Chen, aku ingin keluar. Keluar. Long Chen tentu saja tidak tidur sepanjang malam. Dia bertanya dengan bingung, di luar sangat dingin. Apa yang kamu lakukan di luar? Lingqi tidak berbicara. Dia menahannya cukup lama sebelum berkata, Aku. Aku ingin buang air kecil. Eh, Long Chen tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum dan berkata, Gadis bodoh, apa yang membuatmu malu di hadapanku? Aku akan membawamu keluar. Di alam liar ini, Long Chen tentu saja tidak bisa membiarkan Lingqi keluar sendirian. Setelah menggendongnya keluar dari gua, dia secara acak menemukan tempat dan berkata kepada Lingqi dalam pelukannya, Ayo kita lakukan di sini. Lingqi tidak bergerak. Kepalanya hampir menyusut ke lehernya. Ada apa? Tanya Long Chen ragu. Pergilah. Lingqi tersipu. Dia akan malu jika membiarkan Long Chen tinggal di sini seperti ini. Setelah menjadi manusia biasa, Lingqi tidak dapat menghindari banyak masalah. Oh, baiklah. Long Chen agak tercengang. Dia berjalan selusin langkah keluar dengan punggung menghadap Lingqi. Dia menggoda, Xiao Xi, apakah kamu masih malu di hadapanku? Ketika kamu menggunakan strategi Ok Langit Misterius, aku melihatmu di mana-mana. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Mengingat rasa malu dan malu saat itu, Lingqi tersipu. Jika Long Chen mengatakannya lagi, dia akan marah pada Long Chen. Di luar sangat dingin. Lebih baik menyelesaikan ini dengan cepat dan kemudian kembali. Karena itu, Long Chen menutup mulutnya. Tidak lama kemudian, suara mendesis datang dari belakangnya. Long Chen berfantasi sejenak dan kemudian mengingat adegan ketika Lingqi bereinkarnasi. Adegan seputih salju itu membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Oke. Tidak lama kemudian, Lingqi datang ke sisi Long Chen. Baginya, menyelesaikan masalah seperti ini di depan seorang pria benar-benar agak memalukan. Bahkan saat ini, telinganya masih merah. Chen, mengapa kamu menatapku? Pada saat ini, melihat Long Chen sedang menatapnya, hati Lingqi sedikit gelisah. Tatapan mata Long Chen yang berapi-api menyembunyikan semacam pesan, dan Lingqi dapat merasakannya. Itu adalah tatapan yang tidak sabar untuk melahapnya. Pada saat ini, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan menarik Lingqi ke dalam pelukannya. Sebelum Lingqi sempat bereaksi, bagian belakang kepalanya ditekan oleh Long Chen. Kemudian, bibir hangat Long Chen menutup mulut cendana Lingqi. Lidah seperti ular langsung menembus gigi putih mutiara Lingqi dan terjalin dengan gigi Lingqi. Em-em, mata Lingqi membelalak. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menopang dirinya di dada Long Chen yang lebar. Saat ini, Long Chen seperti bola api. Aroma maskulin yang kuat di tubuhnya dengan cepat membakar Lingqi di malam yang gelap ini. Lingqi tiba-tiba merasakan tubuhnya memanas. Malam yang dingin ini sepertinya tidak terasa dingin lagi. Di dalam tubuhnya, kecepatan aliran darahnya jauh lebih cepat. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, selama Long Chen menyentuh tubuhnya, dia akan merasakan mati rasa yang hebat. Mati rasa seperti inilah yang membuat Lingqi mengerang dan jatuh ke pelukan Long Chen, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Keindahan dalam pelukannya dan aroma teratai yang menyerbu hidungnya semakin merangsang indera penciuman Long Chen. Itu semakin merangsang hasratnya. Tanpa ragu, telapak tangannya telah meraih pakaian Lingqi dan menutupi daging lembut di dadanya sebelum dia sempat bereaksi. Pada saat itu, Lingqi merasa seperti tersengat listrik, dan tubuhnya menjadi semakin lemas. Chen! Tidak! Pada saat ini, wajah Lingqi memerah dan matanya kabur. Suaranya hanya bisa digambarkan sebagai suara yang halus. Pada saat ini, bagaimana Long Chen bisa mendengarkan apa yang dikatakannya? Begitu telapak tangannya menyentuh kelembutan itu, tangannya bergerak tanpa sadar. Dia mengusap dan meremas berulang kali, secara bertahap membangkitkan api di tubuh Lingqi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kicauan burung yang tajam dan menggetarkan seluruh hutan liar. Long Chen awalnya masih tenggelam dalam nafsu birahinya, tetapi saat ini, dia benar-benar terbangun. Tangannya dengan cepat meninggalkan Lingqi dan hanya memeluknya. Dia mendongak. Di langit tak jauh dari sana, kilatan petir mulai menyambar. Sepertinya ada jaring petir yang menerkam ke arah Long Chen. Long Chen membuka matanya lebar-lebar dan bahkan menggunakan mata iblis pemakan rohnya. Dia terkejut menemukan bahwa ada beberapa inti di jaring petirnya. Filamen listrik yang berenang di sekitar berasal dari inti-inti ini. Inti-inti ini secara mengesankan adalah beberapa burung guntur ilahi. Tidak bagus. Ini adalah binatang iblis kelas 3 tingkat bumi, Thunderbird. Untuk dapat memelihara binatang iblis sebesar itu sebagai tunggangan, hanya keluarga kerajaan yang mampu melakukannya, kata Long Chen dengan ekspresi serius. Keluarga kerajaan akhirnya menyusul. Pada saat ini, Xiao Lang sudah bergegas datang. Dari sorot cemas di mata Xiao Lang, Long Chen semakin yakin dengan keputusannya. Xiao Lang berkata bahwa burung petir telah dikirim. Ini pasti komandan pengawal kota Kekaisaran. Total ada 7 komandan di pengawal kota Kekaisaran. Selain komandan ketujuh, sisanya dapat mengendalikan burung petir. Ada 5 burung petir di langit, yang berarti setidaknya ada 5 komandan yang datang. Lingqi juga terbangun ketika keluarga kerajaan tiba dan berkata dengan panik. 324. Thunderbird adalah binatang iblis tipe petir, dan mereka adalah binatang iblis tipe terbang. Mereka paling hebat dalam hal kecepatan. Meskipun level mereka tidak sehebat Xiao Lang saat ini, kecepatan mereka di langit cukup cepat untuk menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Mereka jelas tidak lebih lemah dari Xiao Lang saat ini. Ketika Thunderbird muncul di langit dan terbang ke Long Chen, tidak butuh waktu lama. Sekarang, melarikan diri dengan segera lebih mungkin menarik perhatian orang-orang di langit, jadi pada saat kritis, Long Chen menggendong Lingqi dan bergegas masuk ke dalam gua. Begitu dia memasuki gua, 5 Thunderbird saling terkait menjadi jaring petir besar, melesat di atas kepala Long Chen. Kemana pun mereka pergi, suara berderak dapat terdengar tanpa henti. Burung Thunderbird terbang rendah, dan saat mereka lewat, seluruh hutan menunjukkan tanda-tanda kebakaran. Kalau saja kelembaban malam hari tidak tinggi dan pepohonan sangat basah, hutan pasti sudah terbakar sejak lama. Saat Thunderbird terbang lewat, Long Chen terus menatap Lingqi di pelukannya, dan Lingqi juga menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka hanya sedang dalam suasana hati yang panas, tetapi mereka tidak menyangka orang-orang dari keluarga kerajaan akan menyusul saat ini. Lingqi sedikit malu, tetapi dia lebih khawatir. Chen Yang datang adalah para komandan kota kekaisaran, yang juga berarti bahwa keluarga kerajaan telah menyusul. Long Chen tidak tahu bagaimana mereka tahu arah yang dituju Long Chen, tetapi ini tidak lagi penting. Yang penting adalah bagaimana cara melarikan diri sekarang. Begitu Thunderbird lewat, Long Chen bertanya dengan suara rendah, Xiao Lang, komandan penjaga kota kekaisaran, bagaimana kekuatannya? Melalui terjemahan Lingqi, Long Chen mengetahui bahwa penjaga kota kekaisaran memiliki total tujuh komandan. Salah satunya berada di tingkat ke-8 dari tingkat Sungai Surgawi, komandan ke-2 dan ke-3 berada di tingkat ke-7 dari tingkat Sungai Surgawi, dan 4 lainnya berada di tingkat ke-6 dari tingkat Sungai Surgawi, termasuk komandan ke-7 yang membawa Long Chen ke kota kekaisaran Bi yang untuk menjadi Tiongkok. Bagi Long Chen, ini adalah kekuatan yang tak tertahankan. Belum lagi level ke-8 dari Heavenly River Tier, Long Chen tidak akan sebanding dengan level ke-7 dari Heavenly River Tier. Jangan khawatir, komandan pertama sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan. statusnya mulia, dan dia bertanggung jawab atas tugas besar menjaga kota kekaisaran, jadi dia mungkin tidak akan diberangkatkan. Lima tunderbert seharusnya menjadi lima komandan lainnya. Lingqi menyampaikan kata-kata siaolang kepada Long Chen. Long Chen mendengar ini dan menghela nafas lega lalu mengangguk. Chen, kami akan tinggal di sini. Lingqi bertanya dengan gugup. Karena saat itu tengah malam, dan dia tidak mengenakan banyak pakaian, dia sudah menggigil kedinginan. Karena mereka tahu kita sudah dekat, satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melarikan diri. Si kecil, cepat pakai baju lagi, aku akan berkemas. Pada saat kritis ini, Lingqi tidak berani lalai sedikitpun. Dia buru-buru membungkus dirinya dengan erat, dan saat ini, Long Chen sudah mengemasi barang-barangnya dan langsung menggendongnya di punggungnya. Dia kemudian menatap siaolang dan bergegas keluar, mulai bergegas melewati malam di pegunungan yang tak terbatas. Long Chen dan siaolang sebenarnya tidak membuat suara apapun. Tidak lama setelah dia melarikan diri, Long Chen mendengar suara gemuruh dari belakangnya. Itu adalah suara kuda perang yang tak terhitung jumlahnya yang maju bersama-sama. Selain itu, mereka jelas bukan binatang iblis kelas rendah. Jika suaranya begitu padat sehingga terdengar seperti nyanyian, itu berarti ada cukup banyak binatang iblis yang mengejarnya. Oh tidak, kuda perang itu mengepung kita. Jika mereka bertarung sekarang, Tunderbird di langit akan berpatroli. Dengan penglihatan mereka, selama ada gerakan sekecil apapun, mereka akan segera menutik turun bersama tuan mereka. Pada saat itu, Long Chen akan benar-benar kehilangan nyawanya. Siaolang, mereka belum menemukan posisi kita. Jika mereka menemukannya, aku akan menyerahkan Little C padamu, aku akan memimpin jalan. Little C, tubuhmu tidak dalam kondisi baik, jadi bersabarlah kali ini. Kita akan membicarakan semuanya setelah kita melarikan diri. Pada saat kritis ini, Long Chen segera memberikan instruksinya. Karena mereka belum ketahuan, ia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk berlari menuju tempat gelap, dimanapun hutannya lebat. Angin terus bertiup kencang di belakangnya. Long Chen telah menggunakan kecepatan tercepatnya di hutan, tetapi meskipun demikian, Thunderbird di langit masih berpatroli di sekitarnya. Beberapa kali, mereka terbang di atas kepala Long Chen. Long Chen hanya bisa berhenti saat ini dan menahan napas, jadi dia tidak ditemukan. Untungnya, ia mempunyai mata iblis pemakan roh, jadi saat musuh mendekat, ia dapat menemukannya dengan relatif cepat. Dalam proses melarikan diri, Long Chen menemukan bahwa fungsi wawasan mata iblis pemakan roh cukup berguna. Pelarian semacam ini berlangsung selama total kurang dari satu jam, tetapi Thunderbird di langit masih ada di sana, dan suara puluhan ribu kuda yang berlari kencang di belakangnya tidak ada habisnya. Pada saat ini, Long Chen sudah tahu apa yang mengejarnya. Ini adalah pasukan kuat dari kota Kekaisaran, yang dikenal sebagai Kavaleri Berat Kuda Hantu. Kavaleri Berat Kuda Hantu terdiri dari total 2.000 seniman bela diri tingkat sungai surgawi, disertai dengan kuda hantu merah, binatang iblis tingkat mistik tingkat ke-9. Hanya dari nama ini, orang bisa menebak secara kasar konfigurasi Kavaleri Berat Kuda Hantu, yang secara alami cukup mewah. Namun, tidak diketahui berapa banyak Kavaleri Berat Kuda Hantu yang dikerahkan untuk mengejar Long Chen. Binatang iblis dan seniman bela diri membentuk kombinasi, dan itu adalah kombinasi dari begitu banyak orang. Kekuatan tempur Kavaleri Berat Kuda Hantu secara alami terbukti dengan sendirinya, dan Komandan Kavaleri Berat Kuda Hantu adalah Komandan ketujuh yang pernah memimpin Long Chen ke kota Kekaisaran Biang. Adapun Komandan lainnya, mereka harus berada di atas Thunderbird. Setidaknya ada lebih dari 200 Kavaleri Berat Kuda Hantu, dan ada banyak pengawal kekaisaran yang mengikuti di belakang. Oh tidak, selain Kavaleri Berat Kuda Hantu, tampaknya ada banyak pengawal kekaisaran. Mereka tampaknya tahu bahwa aku ada di hutan ini, jadi mereka telah mengerahkan begitu banyak orang. Memikirkan hal ini, ekspresi Long Chen sedikit berubah. Para pengawal istana mengepung Long Chen, menjebaknya. Tidak diragukan lagi mereka pasti tahu perkiraan lokasi Long Chen, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka tahu. Otak Long Chen berputar cepat, dan akhirnya teringat seseorang. Seharusnya itu adalah pemilik toko di Crescent City, tempat Long Chen membeli banyak barang dan bahkan memperolepeta, pria gemuk paruh baya itu. Long Chen tidak menyangka bahwa untuk memburunya, para pengawal istana benar-benar akan bertindak sejauh itu. Bahkan pemilik toko biasa di kota kecil pun dapat menebak identitas Long Chen yang berjubah. Tampaknya kali ini keluarga kerajaan telah memutuskan untuk menggali aku keluar dari negara Changyang dan kemudian membunuhku. Tekad kejam keluarga kerajaan membuat hati Long Chen sangat berat. Namun, dia tidak menunjukkan kepanikannya karena dia masih memiliki seseorang untuk dilindungi. Kapal itu akan menyeberangi jembatan jika sudah waktunya. Sekarang tampaknya aku hanya bisa membunuh. Pengejaran keluarga kerajaan telah memicu sifat haus darah dan pembunuh dari naga spiritual darah kuno di kedalaman karakter Long Chen. Segera, niat membunuh samar muncul di tubuhnya, dan matanya sudah agak merah. Chen, kamu baik-baik saja. Melihat kondisi Long Chen, Lingqi sedikit khawatir. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku pasti akan bergegas keluar bersamamu. Patuhlah saja. Long Chen berkata dengan suara rendah. Suaranya mulai serak. Bahkan ketika dia berbicara dengan Lingqi, niat membunuh yang kuat tercermin dalam suaranya. Bagaimana kalau aku serahkan tubuh ini sekarang, agar aku tidak menjadi beban bagimu? Tanpa aku menjadi beban, kau bisa melarikan diri bersama Xiao Lang. Kata Lingqi sambil meneteskan air mata. Tentu saja, dia tidak ingin kembali ke pedang Lingqi. Namun, jika dia tidak kembali, Long Chen dan Xiao Lang mungkin akan mati di sini hari ini. Tutup mulutmu. Kau tidak boleh menyebutkan hal ini lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Long Chen tentu saja tidak akan mengizinkannya melakukan itu. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa berbicara kasar. Setelah digerutu olehnya, Lingqi menggigit bibirnya dengan ekspresi polos di wajahnya. Air mata hampir mengalir keluar dari matanya. Chen, aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa membantumu, dan aku bahkan menjadi beban bagimu. Aku merasa sangat bersalah. Lingqi berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Long Chen menghentikan langkahnya. Setelah bergegas ke tempat ini, dia menemukan bahwa ada sebuah lembah di depannya. Ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi di kedua sisi lembah. Jika dia ingin melewati tempat ini, satu-satunya cara adalah dengan menerobos lembah. Namun, sudah ada banyak pengawal kota kekaisaran yang berkumpul di lembah itu. Bahkan ada beberapa ghost talion yang hadir. Sedangkan untuk mundur, itu sudah mustahil. Lebih banyak pengejar telah mengejar dari belakang. Jika dia berbalik, Long Chen harus menghadapi pertempuran yang lebih sengit. Long Chen hanya berhenti sebentar. Sekarang adalah saat yang paling mendesak. Dia hanya punya waktu sebentar untuk menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Mundur sudah mustahil. Jika dia bersembunyi di kejauhan, cepat atau lambat dia akan ketahuan. Satu-satunya cara sekarang adalah membunuhnya untuk keluar. Xiao Lang, aku serahkan si kecil padamu. Long Chen tidak membiarkan Lingqi melawan. Dia meletakkannya di punggung Xiao Lang. Xiao Lang memiliki energi iblis, jadi selama pertempuran, dia secara alami dapat memegang Lingqi dengan kuat di punggungnya. Selain itu, baik Long Chen maupun Xiao Lang telah melatih Divine Fire Doppelgangers ke tingkat tertinggi. Dengan sejumlah besar Divine Fire Doppelgangers, mereka tidak perlu khawatir bahwa seseorang akan memanfaatkan kekacauan untuk menyerang Lingqi. Setelah meletakkan Lingqi di punggung Xiao Lang, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia melesat maju seperti anak panah, dengan Xiao Lang mengikutinya dari dekat. Dia mengerti bahwa Long Chen sedang melepaskan diri dari pengepungan. Yang perlu dia lakukan adalah melindungi Lingqi dan kemudian mengikuti jejak Long Chen. Sedangkan untuk menyerang, Long Chen sendiri sudah cukup. Dalam sekejap mata, Long Chen bergegas ke tengah lembah. Kecepatannya terlalu cepat, dan kedatangannya terlalu tiba-tiba. Sebagian besar penjaga kota kekaisaran di lembah itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kabut berwarna darah telah menyelimuti seluruh lembah. Kabut berwarna darah itu dengan cepat menyebar di depan mata semua orang. Hisapan yang mengerikan itu bekerja pada tubuh semua orang. Dunia yang melahap darah. Seluruh dunia devoring blood bagaikan kepompong darah, yang dengan cepat menutupi semua penjaga kota kekaisaran. Siapa? Teriakan keras terdengar dari pengawal kota kekaisaran. 325 Raungan keras mengguncang tanah, menyebabkan rumput dan pohon-pohon di lembah bergetar. Para penjaga kota kekaisaran di dalam devoring world of blood yang merah akhirnya berhasil tenang setelah mendengar suara ini. Meski begitu, beberapa prajurit dengan basis kultivasi yang lebih rendah meledak di bawah pengaruh devoring world of blood. Dapat dikatakan bahwa begitu devoring world of blood milik Long Chen diaktifkan, sepersepuluh orang di sini telah meninggal. Ada kabut berdarah di mana-mana. Adegan yang mengerikan dan tragis ini menyebabkan pikiran semua orang menjadi kosong. Tidak diragukan lagi, devoring blood world adalah pembantaian paling berdarah. Ini membuktikan karakteristik Imemorial Blood Spirit Dragon, naga darah dan pembantaian. Long Chen telah memperoleh esensi darah dari Imemorial Blood Spirit Dragon, salah satu dari sepuluh naga leluhur kuno. Dia ditakdirkan untuk memulai jalan pembantaian selama sisa hidupnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kebaikan atau kejahatan. Di hati Long Chen, hanya ada satu standar, dan itu adalah niat awalnya. Mereka yang melanggar atau bahkan menyakitinya, tidak peduli seberapa baik mereka, Long Chen tidak akan berbelas kasihan. Di bawah pengaruh mengerikan dari devoring world of blood, sebagian besar penjaga kota kekaisaran yang nyaris tak bisa bertahan hidup menjadi membatu. Mereka nyaris tak bisa mengedarkan truki mereka untuk menenangkan darah yang mendidih di tubuh mereka. Hanya beberapa ahli Heavenly Revertier yang nyaris tak bisa menahan diri. Pada saat ini, kerumunan itu dengan enggan berpisah untuk membentuk jalan. Suara gemuruh datang dari jauh, dan dalam sekejap mata, suara itu muncul di depan semua orang. Itu adalah selusin kuda hitam besar, dengan otot-otot menonjol dan anggota tubuh yang kuat. Mata mereka benar-benar merah, dan bahkan napas kasar yang mereka hembuskan mengandung warna darah yang kental. Ini adalah binatang iblis tingkat mistik sembilan, kuda hantu merah. Pada saat ini, kuda hantu merah ditutupi baju besi hitam tebal, tampak agung dan mematikan. Di atas kuda hantu merah, ada seorang seniman bela diri tinggi yang juga mengenakan baju besi hitam. Baju besi berat itu dingin dan berdarah, dan setiap seniman bela diri memegang senjata yang ternoda oleh bau darah, tampak sangat ganas. Setelah pasukan kavaleri berat ini menyerbu, bau darah yang pekat menyerbu hidung mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah kavaleri berat kuda hantu yang terkenal dari kerajaan Changyang. Binatang iblis tingkat ke-9 dari pangkat mistik, dipasangkan dengan seniman bela diri dari tingkat sungai surgawi dan di atasnya, kecakapan tempur kavaleri berat kuda hantu pasti dapat menyapu bersih banyak pasukan. Bukan tidak mungkin bagi satu orang untuk melawan seratus orang. Namun, yang mereka temui adalah Longchen yang lebih berdarah. Di bawah pengaruh The Foreign World of Blood, semakin dekat mereka dengan Longchen, semakin takut dan cemas kuda hantu merah itu. Ketika mereka berada sekitar 20 meter dari Longchen, semua kuda hantu merah tiba-tiba melompat dengan kaki depan mereka dan mengeluarkan suara meringkik yang menggetarkan bumi sebelum berbalik dalam keadaan menyedihkan. Dan saat ini, Longchen bagaikan angin puyuh, langsung menyerbu ke arah kavaleri berat Ghost Pegasus. Ada banyak rintangan di lembah ini, hanya dengan membunuh kavaleri berat Ghost Pegasus ini dia akan dapat mengintimidasi yang lain dengan ganas dan menyerbu lembah dalam waktu sesingkat mungkin. Bajingan, kuda hantu merah tidak patuh, dan seniman bela diri di atasnya mengumpat dengan jengkel. Kemudian, dia buru-buru berbalik, matanya yang merah darah menatap ke arah Longchen. Longchen, itu benar-benar kamu. Kamu bisa menghabiskan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukan apa yang kamu cari tanpa mencarinya. Kamu benar-benar berani membunuh anggota keluarga Kekaisaran. Bahkan jika kamu menumbuhkan sayap hari ini, akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Seniman bela diri yang menyerang di garis depan adalah komandan ketujuh dari pasukan pengawal kota Kekaisaran. Kekuatannya berada di level ke-6 dari tingkatan Sungai Surgawi. Pada saat ini, ia memimpin sekelompok seniman bela diri kavaleri berat kuda hantu, meraung saat mereka menyerang. Setiap dari mereka sangat tinggi, dan dengan lebih dari selusin dari mereka menyerang bersama, aura yang tercipta menyebabkan seluruh pasukan pengawal kota Kekaisaran merasa terkejut. Dan saat ini, Long Chen sendirian, melambaikan tombak naga biru. Dia menundukkan kepalanya, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba melaju kencang, muncul di depan komandan ketujuh dalam sekejap. Mati! Komandan ketujuh dengan gila menyerang Long Chen. Dia yakin bisa menghancurkan Long Chen dengan satu pukulan, tetapi dia telah meremehkan Long Chen. Meremehkan Long Chen, yang sudah hampir gila, adalah hal yang sangat menakutkan. Garis darah menyembur keluar dari tombak naga biru. Pada saat itu, komandan ketujuh melihat mata Long Chen, merah darah dan dingin. Mata ini sepertinya ingin menelan jiwanya. Pada saat itu, Long Chen menggunakan jurus terkuatnya, Dragon Emperor Smourning, yang langsung menghancurkan serangan komandan ketujuh. Blue Dragon Halbert menghancurkan seluruh lengan komandan ketujuh, menyebabkan daging dan tulangnya meledak dan berhamburan ke segala arah. Komandan ketujuh langsung menjerit keras. Jeritan ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Long Chen mengalahkan komandan ketujuh dalam satu gerakan. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan karena pertanyaan ini. Namun keterkejutannya tidak berhenti di situ. Ketika lengan komandan ketujuh hancur dalam satu gerakan, Long Chen sudah bergegas di depannya. Di bawah tatapan ketakutan komandan ketujuh, tinju Long Chen mendarat di dahi komandan ketujuh, menyebabkan seluruh kepalanya meledak. Materi merah dan putih berceceran di seluruh tanah. Ah, adegan yang begitu kejam dan tragis membuat hati hampir semua orang hancur, dan mereka buru-buru mundur. Bahkan komandan ketujuh yang terkuat pun langsung terbunuh oleh Long Chen. Siapa lagi yang bisa menandingi Long Chen? Dan siapa yang berani menggunakan metode yang sama seperti komandan ketujuh untuk mati di tangan Long Chen, yang tampaknya telah sepenuhnya memasuki kondisi pembantaian. Long Chen tidak ragu sedikitpun setelah membunuh komandan ketujuh dengan cara yang kejam. Pada saat ini, satu-satunya yang berani berdiri di depannya adalah para kultifator kavaleri berat kuda hantu yang tersisa. Mereka semua adalah kultifator tingkat sungai surgawi, dan ketika Long Chen membantai mereka seperti iblis, hati mereka bergetar. Setelah membunuh komandan ketujuh, tombak naga biru Long Chen langsung menembus dada seorang kultifator. Dalam sekejap, tombak naga biru itu langsung memenggal kepala orang berikutnya. Kepala itu terbang ke kejauhan, dan para penjaga lainnya, yang tidak berani bergerak, semuanya berteriak dan menghindari kepala itu. Bahkan lebih banyak orang mulai mundur. Di bawah tatapan semua orang, Long Chen bermandikan darah. Dia seperti penggiling daging saat dia menyerbu kerumunan. Selain komandan ketujuh, tidak ada yang bisa menghalangi serangannya, dan mereka semua langsung terbunuh. Lebih dari selusin elit Heavenly Reverteer semuanya dibunuh oleh Long Chen dengan cara yang sangat tragis dalam sekejap. Long Chen langsung menggunakan tombak Blue Dragon untuk membuka jalur darah, dan siaolang mengikutinya dari dekat, menyerbu keluar. Selain kavaleri berat kuda hantu, semua kultifator lainnya menyaksikan Long Chen melarikan diri. Bukannya mereka tidak ingin menghentikannya, tetapi di bawah intimidasi dunia darah yang memakan dan haus darah Long Chen, mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk menggerakkan tubuh mereka. Ketika Long Chen sudah pergi jauh, semua orang menatap kosong ke arah keadaan tragis para kultifator tingkat sungai surgawi. Beberapa dari mereka yang baru saja memasuki medan perang sudah mulai muntah. Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan dari karakter kejam yang berani membunuh pangeran ke-9. Di lembah itu, hanya ada keheningan. Tentu saja, keributan di sini tidak luput dari perhatian Thunderbird di langit. Bahkan ada kultifator yang lebih kuat di atas Thunderbird, yang bahkan telah mencapai level ke-7 dari Heavenly River Tier. Long Chen berhasil menerobos pengepungan yang berat dalam waktu yang sangat singkat, tetapi dia juga menarik perhatian Thunderbird, jadi pada saat ini, semua Thunderbird berteriak liar, dan jaring petir besar di langit bersiul ke arah Long Chen. Dalam proses Long Chen berlari, dia sudah menunggangi tubuh Xiaolang. Dia memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan darah, jadi meskipun dia menciptakan pemandangan yang sangat tidak normal dan tragis, tidak ada sedikitpun noda di tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Chen ditutupi oleh sisik naga merah darah yang berkilau, dan taji tulang yang tajam dan mendominasi. Hanya dengan melihatnya, Lingqi merasakan kekuatan yang berasal dari jiwa, bekerja pada jiwanya. Pada saat ini, pada sisik naga merah darah, ada gambar samar-samar dari naga suci merah darah kuno, yang meraum dan menari dengan liar. Aura gila, berdarah, dan membunuh itu dipancarkan dari gambar pada sisik naga. Baru saja, Lingqi menyaksikan dengan tak berdaya saat Long Chen melakukan pembantaian yang sangat tragis. Dia melakukannya untuk mengintimidasi musuh, dan juga karena niat membunuh dari esensi darah yang diwariskan dalam tubuhnya, jadi Lingqi tidak menyalahkannya karena haus darah. Dia menatap Long Chen dengan putus asa dengan air mata di matanya, membelai sisik naga yang sempurna, teratur, dan cantik di tubuhnya, dan sangat tersentuh hingga dia berteriak. Pria muda yang pemberontak dan pantang menyerah di depannya ini adalah pria yang telah ia berikan hatinya dalam hidup ini. Namun, setelah begitu banyak pasang surut, bisakah dia melarikan diri ke ujung dunia di bawah perlindungannya seperti hari ini? Ini adalah kenangan Lingqi yang paling tragis, dan juga yang paling mendalam. Lingqi, maafkan aku. Aku pada dasarnya tidak bisa mengendalikan diri saat membunuh. Hanya saat aku menghancurkan musuh dengan kejam hingga berkeping-keping, tubuhku bisa mencapai kondisi paling bersemangatnya. Setelah pembantaian itu, Long Chen sempat tersadar sejenak, tetapi dia tahu bahwa di bawah pengaruh niat membunuh naga spiritual darah kuno, dia akhirnya akan menjadi iblis pembunuh. Aku tidak menyalahkanmu, Chen. Aku hanya khawatir di masa depan, kau bahkan tidak akan mengenali keluargamu sendiri. Kau akan benar-benar menjadi mesin pembunuh, dan kau hanya akan membunuh dengan gila-gilaan demi kebaikan dan kejahatan. Lingqi berkata dengan sedih, menggigit bibirnya. Jangan khawatir. Long Chen berdiri dari tubuh Xiao Lang. Ia melihat jaring petir yang mendekat dengan cepat dari kejauhan, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan sentimen luhur dan aspirasi luhur yang tak terbatas. Si kecil, aku ingin berjanji padamu bahwa bahkan jika aku menghancurkan seluruh dunia, aku pasti tidak akan bertindak melawanmu. Tentu saja, aku juga tidak akan menghancurkan dunia ini, karena aku Long Chen. Tidak seorang pun dapat mengendalikan takdirku, bahkan mereka. Dia menunjuk ke arah burung petir, dan juga para komandan pasukan pengawal kota kekaisaran di atasnya. Komandan ketujuh adalah yang terlemah, dan lima lainnya adalah rintangan terbesar bagi Long Chen kali ini. Dua di tingkat ketujuh dari tingkat sungai surgawi, dan satu di tingkat keenam dari tingkat sungai surgawi. Mereka akan menjadi ancaman paling menakutkan bagi Long Chen. Jaring petir yang gila dan teriakan melengking burung petir perlahan mendekat. Cahaya petir secara bertahap menutupi mata Long Chen. Long Chen tidak takut sedikitpun saat para elit mendekat, karena dia adalah inkarnasi dari naga spiritual darah kuno. Dia berada di puncak makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada makhluk yang bisa membuat Long Chen merasa takut. 326. Karena tidak ada halangan di langit, kecepatan Thunderbird di langit sangat cepat. Jika siaolang terus terbang di padang gurun yang luas, ia akhirnya akan tertangkap. Long Chen tidak punya pilihan selain menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Kemiskinan membawa perubahan. Ekspresi Long Chen serius saat dia melihat sekeliling dan mengingat medan umum di peta. Mereka telah keluar dari hutan liar dan tiba di alam liar. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa ada lembah berkabut di sisi kiri alam liar. Lembah itu berkabut, dan ahli bela diri biasa tidak akan dapat membedakan jalan dan arah, apalagi Thunderbird. Dengan penghalang kabut, Long Chen mungkin masih memiliki kesempatan untuk lolos dari kejaran keluarga kerajaan. Memikirkan hal ini, Long Chen segera memberitahu siaolang, berjalanlah ke kiri. Sementara Long Chen memikirkan tindakan balasan, siaolang tentu saja tidak tinggal diam. Namun, dia masih tidak bisa memikirkan apapun. Jika Long Chen menyuruhnya menuju ke kiri, maka itu pasti ke kanan. Dengan geraman pelan, tubuh besar serigala iblis pemakan matahari tiba-tiba berbalik dan bergegas ke kiri. Sepanjang jalan, asap dan debu memenuhi langit. Pada saat ini, orang biasa tidak akan dapat melihat siaolang sama sekali. Mereka hanya akan dapat melihat bayangan hitam lewat. Thunderbird di belakangnya juga mengubah arah dan mengejar Long Chen dan yang lainnya. Jaring petir yang meledak tak berujung di langit hendak menelan Long Chen. Pada saat ini, siaolang telah melepaskan kecepatan maksimumnya. Di hutan belantara yang tak terbatas ini, pengejaran besar-besaran tengah terjadi. Menghadapi angin malam, Long Chen memeluk lingki erat-erat, merasakan kegugupan dan keputus asaannya. Long Chen tahu apa yang ingin dikatakannya, tetapi dia menutup mulutnya dan berkata, jangan katakan apapun sebelum hasilnya diputuskan. Nada bicaranya sangat tenang, tetapi mengungkapkan keagungan yang tak tertandingi. Dari suaranya yang tenang, Ling Xi dapat mengatakan bahwa tubuhnya sudah seperti gunung berapi. Di bawah pengaruh esensi darah warisan naga roh darah kuno, hanya ada satu kata yang tersisa di benaknya, yaitu, bunuh. Di hutan belantara ini, Thunderbird mengejar sun devoring demonic wolf selama satu jam penuh. Beberapa kali ia hampir mengejar, tetapi Xiaolang mempercepat langkahnya dan meninggalkannya. Ketika sebuah lembah dalam yang diselimuti kabut akhirnya muncul di depan mereka, Long Chen tersenyum karena terkejut. Mengingat tebalnya kabut di lembah ini, Thunderbird tidak bisa terbang sama sekali, apalagi menggunakan kecepatan penuhnya. Namun, Xiaolang bisa. Xiaolang sekarang tahu mengapa Long Chen memintanya untuk berbelok ke kiri. Lembah kabut tebal ini seharusnya menjadi satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri. Para komandan pasukan pengawal kota kekaisaran di Thunderbird juga melihat lembah kabut tebal. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Long Chen bisa lolos sekali ini. Ada lima Thunderbird dan total lima komandan. Di antara kelima komandan tersebut, ada seorang ahli bela diri setengah baya, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya tertutup dan mata mereka bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Jelas bahwa kultivasi mereka jauh di atas Long Chen. Kau ingin melarikan diri ke lembah kabut tebal? Dasar anak yang naif. Thunderbird tidak bisa menangkapmu di lembah kabut tebal, tapi kami juga tidak bisa menangkapmu. Hei hei, kakak kedua, dia bukan anak kecil. Dia membunuh Song Yue Feng, pangeran ke-9, dan baru saja membunuh kakak ke-7. Bisakah seorang anak kecil melakukan itu? Salah satu dari dua orang kuat, wanita cantik itu, berkata. Di antara para komandan yang datang kali ini, mereka berdua adalah yang terkuat. Terlebih lagi, wanita itu baru saja memanggil orang kuat lainnya sebagai kakak kedua. Jelas bahwa komandan kedua hingga ketujuh dari pasukan pengawal kota kekaisaran telah dimobilisasi. Jelas bahwa mereka telah berusaha keras untuk menangkap Longchen. Pada saat ini, Xiaolang telah membawa Lingqi dan melompat ke lembah kabut tebal. Komandan lainnya terkejut ketika Longchen melompat dari serigala setan pemakan matahari. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Thunderbird yang sedang menukik dan bersiap untuk mendarat. Mengingat kecepatan para komandan, mereka pasti bisa mengejar Longchen dan yang lainnya di darat. Oleh karena itu, sepertinya mereka tidak perlu menggunakan Thunderbird. Mengapa dia tetap tinggal? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama dalam benaknya. Kilatan dingin di mata Longchen membuat mereka agak tidak yakin dengan niatnya. Namun, akan lebih bagus jika mereka dapat menangkap Longchen lebih cepat. Oleh karena itu, mereka mengejek keberanian Longchen. Pada saat yang sama, Thunderbird membentuk jaring petir besar dan menerkam Longchen. Pada saat ini, Longchen bergerak. Setelah membiarkan Xiaolang bergegas ke lembah kabut tebal, Longchen segera berbalik. Melihat beberapa Thunderbird akan mendarat, Longchen mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dengan raungan, dia mengayunkan tombak naga biru di tangannya seperti anak panah tajam yang menembus langit. Apa? Tidak seorang pun menduga bahwa Longchen benar-benar akan menyerang Thunderbird. Saat Thunderbird hendak mendarat, mereka tidak terbang terlalu tinggi. Longchen mengayunkan tombak naga biru. Sebelum Thunderbird sempat bereaksi, seluruh tombak naga biru telah menusuk dalam-dalam ke dada salah satu Thunderbird. Thunderbird mengeluarkan erangan menyakitkan saat jantungnya tertusuk. Ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya lagi dan jatuh. Sepertinya ia tidak akan selamat. Melihat bahwa ia telah mencapai tujuannya, Longchen segera memanggil kembali tombak naga biru. Kemudian, ia mengikuti Xiaolang dan dengan cepat melesat ke lembah kabut tebal. Faktanya, di lembah kabut tebal, andalan terbesar Longchen adalah murid iblis pemakan jiwa. Tingkat ketiga dari murid iblis pemakan jiwa, wawasan mendalam, memungkinkan Longchen untuk sepenuhnya mengabaikan kabut tebal dan langsung melihat kehidupan apapun di dalamnya. Meskipun Xiaolang telah memasuki lembah kabut tebal, Longchen masih dapat menemukannya dengan sangat cepat. Baru saja, dia hanya ingin tinggal di belakang dan menunda lima panglima besar memasuki lembah kabut tebal. Dia hanya ingin membunuh satu tunderbird. Bahkan dia tidak menyangka itu akan memiliki efek sebesar itu. Kelima, burung petir itu mampu membentuk kecepatan yang sangat tinggi dan terbang tinggi di langit karena mereka terhubung oleh jaring petir, dan dalam proses menyelam, salah satu burung petir itu mati. Pertama, hal itu menyebabkan komandan ke-6 yang malang di punggungnya langsung jatuh dari ketinggian sekitar 100 meter. Dengan kekuatannya di tingkat ke-6 dari tingkatan sungai surgawi, meskipun dia tidak akan jatuh sampai mati, setidaknya dia akan pusing karena jatuh. Ada pun yang lainnya, karena kematian salah satu tunderbird, jaring petir yang dibentuk oleh kelima tunderbird langsung kehilangan keseimbangan. Ketidakseimbangan ini juga menyebabkan tunderbird lainnya bergetar di udara untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyesuaikan diri dan mendarat dengan selamat di tanah. Namun, dengan penundaan kecil ini, Longchen telah menghilang tanpa jejak. Old Six, kau tetap di sini dan perintahkan semua orang untuk mengepung lembah kabut tebal. Yang lain, masuk dan cari aku. Kita harus menangkap Longchen. Dipermainkan oleh Longchen dengan mudah, komandan kedua merasa tidak nyaman. Ekspresinya muram saat dia mengatur segalanya. Kemudian, dia segera memimpin yang lain ke lembah kabut tebal. Dengan kelincahan Longchen, ia dengan cepat mengejar Xiaolang di lembah kabut tebal. Ia bergegas ke depan dan menggunakan murid iblis pemakan jiwa untuk memimpin jalan bagi Xiaolang. Di lembah kabut tebal ini, ada banyak binatang iblis, dan bahkan ada beberapa yang sangat kuat. Untuk menghindari konflik dengan binatang iblis ini dan menyebabkan masalah yang tidak perlu, Longchen telah melakukan yang terbaik untuk menghindari binatang iblis ini. Di lembah kabut tebal, medannya terjal, dan ada bebatuan tajam di mana-mana. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Pemandangannya sangat sunyi. Meskipun tidak ada suara pengejar di belakangnya, Longchen tidak berani lalai. Saat ini dia sedang memikirkan tindakan balasan. Kenyataannya, lembah kabut tebal tidak sebesar itu. Jika kelima komandan langsung memobilisasi 10 ribu pasukan, mereka dapat mengepungnya sepenuhnya. Bahkan jika Longchen berhasil keluar dari pengepungan, akan sulit baginya untuk lolos dari kejaran kelima komandan. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan medan ini dengan baik dan mengurangi kekuatan kelima komandan dalam waktu yang sangat singkat hingga mereka semua mati. Sepertinya kali ini, aku harus mempertaruhkan nyawaku. Hanya dengan begitu aku akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat ia bergerak cepat di antara bebatuan, Longchen mencari tempat tersembunyi bagi Lingqi untuk bersembunyi. Selama Lingqi bersembunyi dan siaolang melindunginya, Longchen akan mampu terlibat dalam perang gerilya dengan lima komandan di lembah kabut tebal. Longchen memiliki tiga hal utama yang dapat diandalkannya, mata iblis pemakan roh, teknik melarikan diri dari darah, dan klon api ilahi. Dengan teknik melarikan diri dari darah, selama dia mencapai tujuannya untuk membunuh dalam satu gerakan, tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Ini adalah rencana Longchen. Pada saat ini, medan mulai menurun dan suara aliran air terdengar di depannya. Ini seharusnya air terjun. Longchen tidak terlalu memperhatikannya. Awalnya dia menuju ke arah air terjun, jadi dia tidak mengubah arahnya. Tak lama kemudian, sebuah air terjun muncul di hadapan mereka. Air terjun itu tidak besar, tetapi deras sekali. Ketinggiannya sekitar 30 meter, dan sejumlah besar air jatuh ke kolam yang dalam dengan suara gemuruh yang keras. Gelombang air putih beriak ke segala arah, menyebabkan riak-riak muncul di permukaan kolam. Awalnya, Longchen tidak terlalu peduli dengan air terjun ini. Dia bersiap untuk menyeberangi air terjun dan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, mata iblis pemakan rohnya akan langsung menembus dinding gunung dan melihat bahwa ada sebuah gua di tengah air terjun. Dan di gua ini, seekor binatang iblis yang kuat sedang berhibernasi. Binatang iblis ini memberi Longchen tekanan yang sangat besar. Sepertinya binatang iblis itu setidaknya adalah binatang iblis tingkat bumi tingkat 7. Longchen memperkirakan bahwa tembok gunung ini awalnya adalah pintu masuk ke sebuah gua. Kemudian, alur sungai berubah, dan sungai langsung mengalir deras dari atas gua. Baru kemudian air menutupi pintu masuk gua. Ini awalnya adalah tempat persembunyian yang sangat bagus, tetapi sangat disayangkan bahwa sebenarnya ada binatang iblis tingkat bumi tingkat 7 di dalamnya. Dengan keberadaan binatang iblis ini, tidak ada cara untuk menempati gua ini dengan tenang. Pada saat ini, Longchen dengan hati-hati merasakan bahwa aura binatang iblis itu telah melemah hingga ekstrim. Mungkinkah binatang itu sudah terluka? 327. Longchen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ia tahu bahwa pertumbuhan seorang jenius yang tiada taraf bergantung pada bakat seseorang, warisan klan seseorang, tetapi faktor yang paling penting adalah keberuntungan seseorang. Ia harus mengakui bahwa keberuntungannya sangat baik sejak ia memperoleh Misterious Dragon Jade. Setiap kali ia menghadapi situasi hidup atau mati, ia akan selalu memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi tersebut. Misalnya, kali ini, lembah berkabut tampaknya dirancang khusus untuk mata iblis pemakan jiwa miliknya. Dengan mata iblis pemakan jiwa, dirinya tidak akan terpengaruh di lembah berkabut, tetapi yang lain akan terpengaruh oleh kabut tebal. Dan sekarang, di gua di bawah air terjun, ada seekor binatang buas tingkat 7 yang terluka. Tidak peduli seberapa kuat binatang buas ini, Longchen tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Setelah memberi tahu Lingki tentang gua di bawah air terjun, Longchen segera membuat keputusan, Xiaolang, aku akan masuk ke gua terlebih dahulu untuk menarik perhatian binatang buas bawa Lingki ke dalam dan bersembunyi. Sebaiknya kamu tidak keluar jika tidak ada yang penting. Tidak, Chen, bukankah kamu akan berada dalam bahaya jika seperti ini? Kata Lingki dengan panik. Tidak, ini adalah monster binatang bumi kelas 7 yang terluka. Jika aku beruntung, aku bisa membunuhnya dan membuat diriku lebih kuat. Bahkan jika aku tidak sebanding dengannya, aku masih bisa menggunakan teknik melarikan diri dari darah untuk melarikan diri. Little C, dengarkan aku. Maafkan aku, Chen, aku hanya beban. Mata Lingki berkaca-kaca, tubuhnya gemetar kesakitan, aku sudah memutuskan bahwa aku adalah masalah besar sekarang, jadi aku akan menyerahkan tubuh ini. Dengan cara ini, Chen dan Xiao Lang bisa melarikan diri. Omong kosong. Long Chen memarahi. Dia menatap Lingki dengan ekspresi serius dan memperingatkan, Xiao Xi, jangan biarkan aku mendengar kata-kata seperti itu lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Mengapa? Lingki sedikit bingung, jika aku dapat menemukan sembilan buah surgawi abadi, bukankah aku masih bisa hidup? Itu hanya jika, aku tidak bisa menjamin apapun. Long Chen menghela nafas, Xiao Xi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Buah abadi sembilan surga masih belum diketahui. Aku tidak bisa mempertaruhkan masa depanmu pada sesuatu yang tidak diketahui. Jadi sebelum kita menemukan buah abadi sembilan surga, jangan lakukan hal bodoh. Ada kemungkinan aku tidak akan bisa mendapatkannya seumur hidupku. Perkataan Long Chen membuat Lingki yang selama ini menyalahkan dirinya sendiri menjadi tenang. Si kecil, seseorang pernah berkata kepadaku bahwa dunia ini terlalu besar, dan bahwa aku hanyalah seorang jenius kecil dari tempat yang kecil. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, di mata orang-orang dari dunia itu, aku hanyalah orang biasa-biasa saja. Dia menyarankan agar aku membantumu memulihkan tubuhmu dan kemudian mencari tempat untuk menjalani kehidupan yang damai selama sisa hidupmu. Itulah kata-kata Li Suanji, Long Chen mengingatnya dalam hatinya, tetapi dia tidak pernah menyerah karenanya. Jadi, kalau kamu tidak merawat tubuhmu dan aku biasa-biasa saja, kamu akan kehilangan kesempatan untuk hidup bersamaku selama sisa hidupmu. Jadi, dengarkan aku, mengerti. Ling Xi menatap pria serius di depannya, dan dia begitu terharu hingga dua aliran air mata panas mengalir di pipinya. Terhadap pemuda ini, dia tampaknya telah mengembangkan perasaan yang melampaui cinta kekeluargaan. Perasaan yang bersemi, menggerahkan, dan intens semacam itu memberinya pengalaman yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya. Dia bahkan merasa bahwa bahkan jika dia diminta untuk mengikuti Long Chen dan segera mati, dia tidak akan mengeluh sedikitpun. Chen, mem, melihat Ling Xi ingin mengatakan sesuatu, Long Chen buru-buru mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya sudah memutuskan. Apa yang sudah kau putuskan? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Xi merasa sedikit malu. Wajahnya yang awalnya pucat berangsur-angsur memerah. Dia menahan nafas dan akhirnya berkata, dalam kehidupan ini, aku, Ling Xi, tidak akan menikahi siapapun kecuali dirimu. Ah, Long Chen tidak menyangka gadis ini akan mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Dia tertegun sejenak. Akhirnya, dia menatap gadis di depannya yang dengan berani mengungkapkan isi hatinya dan merasa sangat tersentuh. Ling Xi, aku akan menepati kata-kata yang kau katakan padaku hari ini. Aku harap kau akan selalu mengingatnya. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Kau sudah tahu perasaanku padamu. Aku akan mengusir binatang iblis itu sekarang juga. Lakukan saja apa yang kukatakan dan tidak akan terjadi apa-apa. Mem, Ling Xi menganggup dengan berat. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen langsung membawa tombak naga biru dan bergegas menuju air terjun. Saat dia sudah dekat, cahaya dingin melintas di matanya dan dia langsung berlari ke air terjun. Air memercih ke mana-mana. Tepat saat dia bergegas ke dalam gua, raungan maras ekor binatang buas bergegas menuju wajah Long Chen. Itu hampir membuat Long Chen terbang. Darah. Begitu dia bergegas masuk, Long Chen mencium aroma darah di udara. Dia memfokuskan matanya dan melihat ekor binatang buas berbaring di gua, menatap Long Chen dengan kebencian. Itu adalah binatang buas besar yang ditutupi sisik hitam tebal. Bentuk keseluruhannya mirip dengan Trenggiling, tetapi jauh lebih menakutkan daripada Trenggiling. Ada sederet paku hitam tajam di punggungnya, dan keempat kakinya yang tebal juga ditutupi sisik tebal. Seolah-olah mengenakan lapisan baju besi yang tebal. Satu-satunya perbedaan besar antara itu dan Trenggiling adalah kepala binatang buas ini sebenarnya seperti naga. Di dahinya, ada tanduk tajam dan panjang yang memancarkan cahaya dingin. Ketajaman tanduk itu mungkin melampaui tombak naga biru milik Longchen. Tingkat bumi kelas 7, Tyrannosaurus Iblis. Longchen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan binatang seperti itu di lembah kabut tebal. Nama Tyrannosaurus Iblis mengandung kata, naga. Dipercayai bahwa ia memiliki garis keturunan naga ilahi purba. Tentu saja, ini hanya legenda. Jika ia benar-benar memiliki garis keturunan naga ilahi, Tyrannosaurus Iblis ini tidak akan berada pada levelnya saat ini. Ketika dia melihat kondisi Tyrannosaurus Iblis saat ini, Longchen hampir tertawa terbahak-bahak. Hal ini dikarenakan tubuh Tyrannosaurus Iblis tersebut sebenarnya dipenuhi luka-luka yang sangat banyak. Beberapa lukanya sangat dalam hingga tulang-tulangnya dapat terlihat. Dapat terlihat bahwa Tyrannosaurus Iblis tersebut berusaha untuk mencegah darah mengalir keluar. Akan tetapi, tubuhnya masih berlumuran darah. Luka yang paling serius adalah salah satu tungkai depannya. Kaki depannya telah terpotong sepenuhnya dan menghilang. Pada saat ini, sejumlah besar darah mengalir di tempat tungkai tersebut terpotong. Di bawah kendali Tyrannosaurus Iblis, darah tidak mengalir keluar. Namun, bagaimana jika Deforing Blue Dewalt ditambahkan ke dalam campuran tersebut? Longchen tahu bahwa Tyrannosaurus Iblis ini jelas telah dilukai oleh seseorang. Oleh karena itu, ketika melihat Longchen, matanya secara alami dipenuhi amarah. Longchen telah mengambil keputusan. Begitu memasuki gua, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengayunkan tombak Perang Naga Biru di tangannya ke arah lawan. Sama seperti ketika dia membunuh Thunderbird, tombak Perang Naga Biru menusup kaki depan Tyrannosaurus Iblis lainnya. Meskipun lukanya tidak dalam, rasa sakit yang menusuk berhasil membuat Tyrannosaurus Iblis marah. Longchen mengambil tombak pertempuran Naga Biru dan segera bergegas keluar. Seperti yang diharapkan, Tyrannosaurus Iblis, yang sedang memulihkan diri, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejar Longchen dengan gila-gilaan. Karena ada kata, Tyrannosaurus, dalam namanya, itu secara alami berarti bahwa temperamen orang ini pasti sangat kejam. Penggunaan metode ini oleh Longchen untuk memancingnya pergi sangatlah tepat. Setelah keluar dari air terjun, Longchen dengan cepat melirik siaolang yang bersembunyi di samping, lalu dengan cepat melarikan diri. Pada saat berikutnya, tubuh besar Tyrannosaurus Iblis itu keluar dari air terjun, menyebabkan air memercik kemana-mana. Lingqi sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di balik batu di depannya. Dia khawatir akan keselamatan Longchen, jadi dia menjulurkan kepalanya. Ketika dia melihat bahwa binatang Iblis yang mengejar Longchen berlumuran darah dan bahkan kehilangan anggota tubuh bagian bawahnya, Lingqi menghela napas lega. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat binatang Iblis ini, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Longchen. Chen, kamu pasti sehat. Lingqi tampak tegas di matanya. Kemudian, dia memasuki air terjun di bawah pengawalan siaolang. Aku telah menyebabkan keributan besar di sini. Aku yakin itu akan menarik perhatian para komandan ke sini. Longchen diam-diam menghitung jarak antara dirinya dan air terjun. Setelah memastikan bahwa pihak Lingqi benar-benar aman, Longchen menghentikan langkahnya dan bersiap untuk menghadapi Tyrannosaurus Iblis. Untungnya, aku tidak menyianyiakan darah binatang itu. Sepanjang jalan, darah terus mengalir keluar dari tubuh Tyrannosaurus Iblis. Tentu saja, Longchen tidak akan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, dia terus menggunakan devoring world of blood hingga tingkat yang sangat lemah. Semua darah binatang yang mengalir keluar dari tubuh Tyrannosaurus Iblis diserap olehnya. Tyrannosaurus Iblis ini akan meninggalkan jejak darah di tanah sepanjang jalan. Jika mereka menemukan jejak darah ini, mereka akan dengan mudah menemukan ujung jejaknya, air terjun. Jika itu terjadi, Lingki pasti akan terbongkar. Inilah alasan mengapa Longchen masih mengumpulkan darah binatang meskipun dia ada di depan. Pada saat ini, Longchen berbalik. Dia masih dalam bentuk jiwa binatang buasnya. Pada saat ini, dia memegang tombak naga biru di tangannya dan menatap Tyrannosaurus Iblis besar di depannya. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Kau berdarah sangat parah, tapi kau masih ingin menjadi musuhku. Dasar idiot. Aku akan membiarkanmu merasakan dunia darah yang memakan. Dalam sekejap, Tyrannosaurus Iblis itu sepenuhnya dikelilingi oleh kabut merah. Di area yang luas di sekitarnya, ada banyak kabut merah darah yang mengambang. Kabut itu berubah menjadi bayangan naga yang samar. Ini adalah naga dewa sejati. Oleh karena itu, yang tidak diduga Longchen adalah bahwa aura Devoring World of Blood telah membuat Tyrannosaurus Iblis ketakutan. Seekor binatang Iblis tingkat bumi yang agung benar-benar gemetar dan meratap di Devoring World of Blood. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Longchen telah meningkatkan kekuatan Devoring World of Blood secara maksimal. Kekuatan Iblis Tyrannosaurus Iblis tidak mampu mempertahankan kemampuan melahap yang begitu besar. Ketika salah satu luka dipatahkan oleh Longchen, luka lainnya dipatahkan satu demi satu. Untuk mengurangi rasa takutnya terhadap makhluk ini, Longchen menggunakan tombak naga biru untuk memotong tenggorokannya ketika makhluk itu kehilangan kemampuan untuk melawan dan mengakhiri hidupnya. 328. Konfrontasi dengan Tyrannosaurus Bumi Iblis telah menyebabkan keributan. Longchen yakin bahwa jika kelima komandan telah memasuki lembah kabut tebal, mereka pasti sudah menemukan keributan di sini. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Longchen baru saja membunuh Tyrannosaurus Bumi Iblis, jadi dia mulai memurnikan darahnya menjadi Ki. Saat ini, Longchen baru saja mencapai level keempat dari Heavenly River Tier. Garis keturunan dari binatang iblis Earth Rang tingkat 7 masih sangat berguna baginya. Di Heavenly River Tier, Longchen sudah secara bertahap memahami aturannya. Secara umum, binatang iblis yang satu level lebih tinggi tidak akan banyak berpengaruh pada Longchen, dan binatang iblis yang dua level lebih tinggi tidak akan banyak berpengaruh padanya. Hanya binatang iblis yang tiga level lebih tinggi, seperti demonik Earth Tyrannosaurus saat ini, yang dapat memungkinkan Longchen untuk sepenuhnya maju satu level. Namun, jika Tyrannosaurus Bumi Iblis tidak terluka parah, Longchen sama sekali tidak akan cocok dengannya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Longchen, yang tidak memiliki pendukung, untuk mengandalkan pemurnian darah menjadi Ki agar cepat menjadi lebih kuat. Selain itu, pemurnian darah menjadi Ki bukanlah sesuatu yang bisa digunakan begitu saja. Misalnya, selama beberapa kali terakhir, karena Longchen terlalu sering menggunakannya, garis keturunan naga spiritual darah kuno secara bertahap terwujud dalam dirinya, menyebabkan dia secara bertahap kehilangan kendali atas niat membunuh di dalam hatinya selama pertempuran. Ini bukan pertanda baik. Longchen tidak ingin menjadi mesin pembunuh yang tidak peduli dengan keluarga dan teman-temannya sendiri suatu hari nanti. Namun, kali ini, dia tidak bisa berkultivasi dengan tenang seperti sebelumnya. Jika dia tidak memurnikan darah menjadi Ki dan tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali. Oleh karena itu, menggunakan darah menjadi Ki lagi adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Longchen. Di bawah kendali Longchen, darah yang mengalir deras dari binatang iblis tingkat bumi tingkat tujuh mengalir deras ke dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menyatu dengannya. Sementara itu, sebagian limbah dalam darah diubah menjadi kabut berdarah oleh tubuh Longchen dan terlempar. Garis keturunan naga iblis tingkat bumi benar-benar efektif. Longchen menghela nafas dengan emosi. Saat ia dengan cepat mengubah Ki sejatinya, ia mengarahkannya ke meridian bintang kelimanya. Untuk naik ke tingkat sungai surgawi, diperlukan banyak pil sungai surgawi. Ketika ia berhasil mencapai tingkat keempat tingkat sungai surgawi, Longchen sebenarnya telah menghabiskan hampir semua pil sungai surgawi yang diberikan kaisar iblis pembakar surga kepadanya. Kebetulan saja ketika ia membunuh pangeran ke-9, Longchen telah memperoleh total sekitar 100 ribu pil sungai surgawi darinya. Pil sungai surgawi ini secara langsung memecahkan banyak masalah yang akan dihadapi Longchen untuk naik ke tingkat berikutnya. Saat menggunakan pil sungai langit untuk membangun langit berbintang, ia juga menggunakan teknik pemurnian darah untuk memurnikan lebih banyak energi vital ke dalam meridian bintangnya. Seiring berjalannya waktu, pasangan kelima sungai bintang terbentuk dengan cepat di dalam tubuhnya. Terakhir kali Longchen memadatkan pasangan keempat sungai bintang, ia sama sekali tidak menyerap kekuatan bintang dari langit berbintang. Dengan demikian, sungai bintang yang terbentuk di dalam tubuhnya sangat stabil. Oleh karena itu, ia telah melewati celah waktu dan sepenuhnya memadatkan pasangan kelima sungai bintang di dalam tubuhnya. Tingkat kelima dari tingkat sungai surgawi. Cahaya bintang yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuh Longchen. Mulai sekarang, tingkat penyelesaian sungai bintang di tubuhnya telah melampaui setengahnya. Total ada 18 sungai bintang, dan di tubuh Longchen, sudah ada 10 sungai bintang yang mengalir melaluinya. Ki sejati mengalir di dalamnya, seolah-olah mereka adalah bintang-bintang yang menyilaukan di dalamnya. Kekuatan tingkat kelima dari Heavenly River Tier. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada Demonic Earth Rang Demonic Dragon ini dan orang yang melukainya. Pada saat ini, mata Longchen dipenuhi dengan cahaya merah darah yang intens. Kekuatannya memang telah memasuki tingkat kelima dari Heavenly River Tier. Ditambah dengan berbagai bakatnya, mungkin tidak akan menjadi masalah baginya untuk meledak dengan kekuatan penghancur tingkat ke-7 dari Heavenly River Tier. Namun, masalahnya adalah aura pembunuh yang dimiliki oleh Ancient Blood Spirit Dragon telah menjadi lebih tebal. Sepertinya setelah aku berhasil melarikan diri kali ini, aku pasti harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalahku ini, pikir Longchen sambil mengerutkan kening. Sejak dia membuat keributan, mengalahkan naga iblis tingkat bumi, dan kemudian berhasil naik ke tingkat kelima tingkat sungai surgawi, tidak banyak waktu yang berlalu. Longchen percaya bahwa dengan keributan sebesar itu, pihak lain pasti akan bergegas. Sekarang, selama lingki tidak di sisinya, dengan kekuatan mistis pelarian darah, dia akan selamanya tak terkalahkan. Longchen menstabilkan kekuatannya, lalu mulai menghancurkan batu-batu dengan panik. Satu demi satu, suara ledakan terdengar di lembah pegunungan yang berkabut ini. Tindakannya yang mencolok dengan cepat menarik perhatian salah satu komandan. Dia juga seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar, dengan wajah penuh janggut dan otototot yang kuat. Matanya menunjukkan kilatan yang kuat, terutama saat dia melihat Longchen, terutama saat matanya memerah. Justru karena Longchen telah membunuh tunggangannya, Thunderbird, dia jatuh dari langit dan benar-benar dipermalukan. Pada saat ini, ketika dia melihat Longchen, seolah-olah dia telah bertemu musuhnya, dan matanya sangat merah. Kenapa cuma kamu? Longchen sedikit bingung, tetapi dia langsung mengerti. Kelima komandan besar ini pasti langsung berpencar setelah memasuki lembah kabut iblis untuk mencari pergerakan Longchen. Benar saja, ketika Longchen berbicara, komandan ke-6 menembakkan kembang api sinyal ke langit. Dia yakin bahwa tidak lama kemudian, yang lain akan segera menyerbu dalam waktu yang sangat singkat. Aku juga ingin bertanya, mengapa hanya kau? Di mana gadis kecilmu yang cantik itu, dan serigala iblismu itu? Ekspresi komandan ke-6 tampak muram saat dia mendekati Longchen. Ini karena dia mendengar bahwa Longchen hampir seketika membunuh komandan ke-7. Dia, yang hanya sedikit lebih kuat dari komandan ke-7, bersiap untuk menunda sebentar sehingga yang lain bisa tiba. Namun, bagaimana Longchen bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Saat ini, Longchen sudah bisa bersaing dengan orang ini dalam hal truki. Namun, Longchen memiliki metode lain yang tidak dapat dibandingkan dengan komandan ke-6. Tanpa sepatah kata pun, Longchen menyerbu ke arahnya. Bagi Longchen, setiap komandan adalah ancaman besar. Tentu saja, membunuh satu orang akan mengurangi satu orang. Serang, apakah kau pikir aku takut padamu? Komandan ke-6 melotot, dan semua otot di tubuhnya menggembung saat ia menyerang Longchen. Orang ini jelas ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tubuh fisiknya sangat kuat, dan ia seharusnya telah mengembangkan teknik pertempuran pemurnian tubuh tingkat bumi tingkat menengah. Ototnya berwarna abu-abu samar, dan tampak tidak berbeda dengan batu yang kokoh. Longchen, dengan tubuhmu yang lemah, bagaimana kau bisa menangkis pukulan dari meteorite battle fisik milikku? Haha, ku dengar kau membunuh pangeran ke-9 dan saudara ke-7. Kau pasti menggunakan cara-cara tercela untuk menyergap mereka. Kau hanya berada di level ke-4 Heavenly River Tier. Apa yang bisa kau lakukan? Suara tawa buas bergema di lembah kabut iblis. Bodoh. Tanpa sepatah kata pun, Longchen mengacungkan tombak naga biru di tangannya, dan langsung menggunakan ratapan kaisar naga. Tombak itu berubah menjadi siluet merah darah yang mendekati komandan ke-6. Longchen menemukan bahwa ini adalah teknik yang pasti membunuh dari teknik pertempuran naga biru. Dikombinasikan dengan mata iblis pemakan roh yang diberikan Li Suanji kepadanya, teknik itu dapat melepaskan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Garis merah itu mengejutkan komandan ke-6. Di matanya, garis merah ini bukan lagi ujung tombak naga biru. Sebaliknya, itu adalah naga ilahi purba yang menutupi langit. Dengan tekanan yang begitu besar menekan tubuhnya, komandan ke-6 menemukan bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia hampir tidak bisa bergerak. Yang dibawanya dari mata iblis pemakan roh adalah rasa takut. Mengapa? Pikiran ini bergema di benaknya. Adegan ini terlalu mengejutkan baginya. Ketika dia menemukan bahwa naga ilahi purba sudah ada di depannya, dia menyadari bahwa dia akan segera mati. Pada saat ini, apa yang disebut naga ilahi primordial benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah tombak naga biru yang telah menembus perutnya. Tombak naga biru telah langsung menembus perutnya. Komandan ke-6 menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan mati begitu cepat di tangan lawannya. Siapa sebenarnya Long Chen? Bagaimana mungkin seorang kultifator tingkat keempat dari Heavenly River Tier bisa meledak dengan kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu? Dari mana datangnya berbagai teknik anehnya? Sebelum meninggal, Komandan ke-6 samar-samar merasa bahwa penyergapan ini mungkin tidak semulus yang dibayangkan semua orang. Setidaknya untuk saat ini, Komandan ke-6 dan ke-7 sudah meninggal. Mayat mereka jatuh ke tanah. Kekuatan tingkat ke-5 dari Heavenly River Tier memang meningkat 10 kali lipat. Aku bisa langsung menggunakan Blue Dragon Halbert untuk membunuh lawanku. Tentu saja, teknik yang paling kuat adalah Spirit Deforing Demonic Eye. Teknik jimat ini sebenarnya memiliki efek yang mirip dengan teknik ilusi. Selama dia menatap mataku, dia akan linglung untuk beberapa saat. Setelah berhasil membunuh Komandan ke-6, Long Chen tidak santai sedikitpun. Masih ada 4 lagi. Mereka seharusnya segera tiba. Di antara 4 Komandan yang tersisa, dua di antaranya adalah seniman bela diri di tingkat ke-7 dari tingkat Sungai Surgawi. Ketika dia melihat sinyal kembang api tadi, Long Chen memperkirakan bahwa dua seniman bela diri di tingkat ke-7 dari tingkat Sungai Surgawi seharusnya tiba lebih cepat. Namun, tebakannya salah. Setelah beberapa saat, dua Komandan lainnya tiba. Mereka seharusnya adalah Komandan ke-4 dan ke-5. Ketika mereka tiba, mereka melihat mayat Komandan ke-6, dan tanpa sepatah kata pun, mereka menyerang Long Chen. Aneh, kemana dua orang lainnya di tingkat ke-7 Heavenly River tiar pergi. Ketika kembang api sinyal dilepaskan, mereka sebenarnya tidak tiba lebih dulu. Long Chen sedikit cemas. Namun, dua orang di depannya sudah mendekatinya. Long Chen tidak berani lalai, dan segera mengacungkan tombak naga biru, menyerang ke arah mereka. Doppelganger api ilahi. Dalam proses pertempuran yang intens, Long Chen langsung melepaskan 125 Divine Fire Doppelgangers. Dengan bantuan sejumlah besar Divine Fire Doppelgangers ini, Long Chen dengan cepat membunuh Komandan ke-5 dan ke-4. Sekarang, masing-masing Divine Fire Doppelgangers memiliki kecakapan pertempuran tingkat ke-4 dari Heavenly River Tiar. Lebih dari 100 orang di tingkat ke-4 dari Heavenly River Tiar mengepung dan menyerang salah satu Komandan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dengan bantuan Long Chen, mereka dengan cepat membunuh pihak lain. Namun, setelah dengan cepat membunuh kedua Komandan ini, Long Chen sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Mungkinkah mereka menemukan lokasi lingki, sehingga mereka tidak akan tertipu oleh tipu dayaku untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Saat memikirkan hal ini, Long Chen panik. Benar saja, pada saat ini, raungan marah Xiaolang datang dari jauh. 329. Unsur haus darah dan pembunuh dari naga roh darah primordial benar-benar meledak setelah mendengar raungan murka Xiaolang, menyebabkan aura pembunuh yang kental langsung meletus dari tubuh Long Chen. Long Chen tahu bahwa dengan kecakapan bertarung Xiaolang saat ini di level ke-5 Earthier, ditambah dengan Divine Fire Clone, dia paling-paling hanya bisa melawan seorang seniman bela diri di level ke-7 Heavenly Rivertier. Itu hampir tidak cukup, tetapi jika dia ingin berhadapan dengan dua orang di level ke-7 Heavenly Rivertier, itu sama sekali tidak mungkin. Dengan kata lain, situasi mereka saat ini sungguh-sungguh sangat berbahaya. Long Chen mengeluarkan raungan kemarahan. Pada saat ini, dia langsung menyalakan energi sejatinya dan melesat keluar dengan Blood Escape. Dia hanya berada di level ke-5 Heavenly Rivertier, tetapi ketika dia melesat keluar dengan Blood Escape, kecepatannya sudah melampaui kecepatan Demonic Beast di level ke-9 Earthtier. Dengan kecepatan yang begitu cepat, jarak yang awalnya pendek pada dasarnya bahkan tidak memakan waktu 10 nafas bagi Long Chen untuk mencapai air terjun. Bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan lingki? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Long Chen, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Rencananya awalnya adalah rencana yang sangat berhasil. Melalui pertarungan dengan Earth Demon Tyrannosaurus, dia akan maju, dan pada saat yang sama, dengan suara keras, dia akan menarik semua musuh ke arahnya. Dengan cara ini, akan sangat sulit bagi musuh untuk menemukan lingki, yang bersembunyi di dalam gua. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencananya, tetapi mengapa ada yang salah pada saat-saat terakhir? Karena dia tidak mengerti, Long Chen tidak memikirkannya lagi, karena dia tahu bahwa selama dia mencapai sisi lain air terjun, dia akan dapat menemukan jawabannya. Ini adalah pelajaran yang tak terlupakan bagi Long Chen. Pelajaran ini membuatnya mengerti bahwa tidak semua orang bisa dikendalikan dengan kuat olehnya. Lingki, saat mendekati air terjun, Long Chen telah menarik Blood Escape miliknya. Meskipun jaraknya pendek, Long Chen telah menghabiskan hampir sepersepuluh dari truki miliknya. Long Chen harus mempertahankan truki yang cukup untuk dapat menghadapi dua lawan di level ke-7 Heavenly River Tier dalam periode waktu berikutnya. Banyak waktu telah berlalu. Bagaimana keadaan Lingki? Apakah pihak lain akan kehilangan akal sehatnya dan langsung membunuh Lingki? Serangkaian pertanyaan ini menyebabkan kepala Long Chen dipenuhi darah, dan matanya menjadi merah sepenuhnya. Jika sesuatu terjadi pada Lingki, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Air terjun itu berada tepat di depannya, dan Long Chen tiba dengan sangat cepat. Pada saat ini, dia benar-benar siap untuk bertempur, karena dia sudah bisa melihat dari jauh bahwa semua Divine Fire doppelganger milik Xiao Lang sedang menyerang dengan ganas. Pada saat ini, Long Chen pun bergegas ke sini, dan kemudian dia tiba-tiba melihat bahwa, di tengah-tengah doppelganger api ilahi milik Xiao Lang, Lingki sudah berada di tangan salah satu pria parubaya yang agung, sementara wanita cantik yang satunya lagi sedang sibuk menahan serangan putus asa milik Xiao Lang. Kemunculan Long Chen langsung menarik perhatian semua orang. Melihat kedatangan Long Chen, kedua komandan, pria dan wanita, tertawa. Kau mesti tahu cara kembali. Jika kau tidak kembali, wanita muda cantik ini pasti sudah mati. Melihat ekspresi marah di wajah Long Chen, wanita cantik itu terkekeh. Meskipun dia seorang wanita, dia mampu naik ke posisi komandan ketiga pasukan pengawal kota kekaisaran. Jelas bahwa wanita ini tidak sederhana. Pria parubaya lainnya, yang mengendalikan Lingki, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan listrik dingin saat dia menatap Long Chen dan Qi darah di tubuhnya dengan muram. Sepertinya kau telah membunuh semua komandan lainnya, kata pria setengah bayar yang sedingin es, yang juga komandan kedua, dengan dingin. Sementara Lingki dikendalikan oleh pihak lain, Long Chen tahu bahwa yang paling ia butuhkan saat ini adalah tetap tenang. Meskipun ia akan meledak, demi Lingki, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan sepenuhnya menekan keinginannya untuk menyerang. Hanya dengan melakukan hal itulah dia dapat memastikan keselamatan Lingki. Melihat Long Chen muncul, ekspresi Xiao Lang menunjukkan kekalahan dan ketidaknyamanan. Long Chen telah memintanya untuk melindungi Lingki, tetapi dia belum menyelesaikan misinya. Baginya, dia tidak memiliki cara untuk menghadapi Long Chen sama sekali, jadi dia menyerang dengan sangat gila. Bahkan wanita cantik di tingkat ketujuh Heavenly River Tier tidak berdaya melawan serangan Xiao Lang. Long Chen menghentikan serangan Xiao Lang, dan berkata, Xiao Lang, jangan seperti ini. Lawan kita ada dua di level ketujuh Heavenly River Tier. Aku tidak menyalahkanmu. Bertarunglah dengan benar. Setelah menenangkan Xiao Lang, Long Chen akhirnya menatap Lingki. Setelah menatap Lingki yang berwajah pucat agar dia tenang, Long Chen akhirnya menatap kedua orang yang berada di udara, dan bertanya, aku sangat penasaran. Bagaimana tepatnya kalian berdua menemukan tempat ini? Secara logika, bukankah kalian seharusnya menggunakan kembang api sinyal Adik kecil, aku harus memujimu. Dia memang sangat teliti, dan juga sangat berani. Sayangnya, kau bertemu kami. Tahukah kau apa ini? Wanita cantik itu tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, dia mengangkat lengannya, dan pada saat itu, seekor binatang iblis kecil keluar dari lengan bajunya. Binatang itu menggunakan matanya yang berputar untuk melihat Long Chen, lalu segera mundur. Ini adalah Lotus Martin, hanya di level pertama Yellow Tier. Ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai demonic beast, tetapi ia memiliki karakteristik yang sangat istimewa, yaitu, ia sangat peka terhadap aroma bunga lotus. Ia dapat mencium aroma bunga lotus dari jarak beberapa kilometer. Adik perempuan, kau memiliki aroma bunga lotus di sekujur tubuhmu, lembut dan murni. Bahkan aku, kakak perempuanmu, sangat iri. Sayangnya, karena aroma bunga lotus, kau akan kehilangan nyawamu. Perkataan komandan ketiga, yang juga wanita cantik ini, akhirnya membuat Long Chen tahu alasannya. Kali ini, dia benar-benar yakin. Tidak peduli seberapa cermat pemikirannya, dia tidak akan mengira akan ada masalah di sini. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Long Chen tahu bahwa mereka menangkap Ling Qi, tetapi mereka tidak langsung membunuhnya. Jelas, mereka ingin menggunakannya untuk mengancam Long Chen. Sekarang Ling Qi ada di tangan mereka, titik lemah Long Chen telah diketahui. Bagaimana situasinya akan berubah, dia tidak tahu. Bahkan jika Long Chen saat ini dapat mengalahkan kedua orang ini, karena hubungannya dengan Ling Qi, ada kemungkinan besar dia akan mati di tangan mereka. Apa yang kita inginkan? Pria parubaya, yang juga komandan kedua, menyeringai dingin. Kau membunuh empat saudaraku, jadi tentu saja aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya melihat orang-orang di sekitarmu mati. Hari ini, gadis kecil ini dan binatang buas ini akan mati, dan Long Chen menyerahlah tanpa perlawanan. Kami akan membawamu kembali ke kota Kekaisaran, dan keluarga Kekaisaran tentu saja akan berurusan denganmu. Komandan kedua bersikap sombong, dan menunjukkan kekuatan kepada Long Chen. Long Chen memang sangat ketakutan. Pada saat ini, ada kemarahan besar di hati Long Chen, tetapi dia hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang. Hanya dengan menenangkan diri dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. Kalian berdua benar-benar telah memperluas wawasanku. Sebagai komandan kedua dan ketiga pengawal kota Kekaisaran, kalian benar-benar ingin menggunakan sandera untuk mengancam seorang kultifator Heavenly Revertier tingkat keempat sepertiku. Ini benar-benar telah memperluas wawasanku. Kultifator Heavenly Revertier tingkat ke-7 dapat menghancurkanku dengan lambayan tangan mereka, tetapi mereka masih perlu menggunakan metode seperti itu. Sepertinya kalian berdua tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapiku secara langsung, Long Chen menatap mereka, wajahnya penuh dengan ejekan. He he, Long Chen, kamu tidak perlu memprovokasi kami. Kami bukan orang bodoh, dan tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Mata indah komandan ketiga itu menyapu tubuh Long Chen saat dia berkata perlahan, Nona muda yang cantik ini, kita bisa mengampuni dia terlebih dahulu. Lagi pula, jika kita mempersembahkan kecantikan seperti itu kepada yang mulia, kita berdua akan dipromosikan dan menjadi kaya. Namun, binatang iblis ini sangat menyebalkan, jadi dia harus mati. Kakak kedua, aku akan membunuh binatang iblis ini sekarang. Sedangkan untuk Long Chen, aku akan menyerahkannya padamu untuk ditaklukkan. Mata Long Chen menyapu Long Chen. Suaranya yang manis dapat dengan mudah membuat orang lain salah paham bahwa wanita cantik ini adalah orang yang baik, tetapi makna dalam kata-katanya membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Long Chen tahu bahwa jika mereka tidak dapat bertahan hidup hari ini, kerugian mereka pasti akan sangat berat. Komandan ketiga ingin berurusan langsung dengan Xiao Lang, dan Xiao Lang pun penuh semangat juang terhadapnya. Xiao Lang, apakah kamu percaya diri? Long Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Jika Xiao Lang bisa membantunya menghadapi lawan, seharusnya akan lebih mudah bagi Long Chen untuk menghadapinya. Xiao Lang menganggup tanpa ragu. Matanya yang murni bersinar dengan cahaya haus darah. Dia belum menyelesaikan misinya kali ini, dan dia merasa sangat bersalah. Karena itu, dia telah memutuskan bahwa bahkan jika dia mati, dia akan mencabik-cabik wanita tercela di depannya ini menjadi berkeping-keping. Pergilah, aku percaya padamu. Long Chen memperlakukan Xiao Lang sebagai saudara terdekatnya, dan tidak ada banyak pengekangan atau kesopanan di antara saudara-saudaranya. Xiao Lang menganggup. Dia menatap wanita cantik itu dengan provokatif, dan mengeram padanya dengan suara rendah. Kemudian, sosoknya melintas beberapa kali, dan dia muncul di gugusan batu sejauh seratus meter. Di sana, dia bisa menghadapi wanita ini di tingkat ketujuh Heavenly River Tier dengan bebas. Serigala iblis pemakan matahari adalah binatang iblis yang menakutkan dan paling dewasa. Bagaimana mungkin dia bisa kalah darinya? Tatapan mata Xiao Lang yang provokatif membuat komandan ketiga tertawa lebih keras. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis yang mirip manusia. Sepertinya bajingan kecil ini cukup pintar. Hanya saja sorot matanya sangat menyebalkan. Lupakan saja, aku akan pergi dan membunuhnya terlebih dahulu. Kakak kedua, bermainlah dengan si kecil ini dan biarkan dia melihat kemampuan bertarung jarak dekatmu yang luar biasa. Tentu saja aku tidak akan menganiaya bocah ini. Komandan kedua tersenyum tipis. Namun, senyum ini mengandung sedikit kesan dingin dan kejam. Setelah mengatakan ini, wanita cantik itu tidak berbicara lagi. Dia menatap Longchen dan Lingqi dengan tatapan kasihan, lalu segera pergi. Saat dia menghadapi Xiao Lang, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bajingan biasa berani menatapku seperti itu. Kau pasti sudah bosan hidup. Pertarungan langsung dimulai di samping Longchen. Meskipun Longchen khawatir tentang kehidupan Xiao Lang, dia tahu bahwa lawannya ada tepat di depannya. Lingqi masih berada di tangan lawannya, jadi dia tidak bisa menonton. Melihat Longchen, Lingqi sangat panik. Komandan kedua yang mengendalikannya memancarkan aura pembunuh yang membuatnya sedikit gemetar. Komandan kedua ini tampaknya ahli dalam teknik pertempuran pemurnian tubuh. Fisik ini jelas jauh lebih kuat daripada fisik pertempuran meteorit itu. Mungkin itu adalah teknik pertempuran pemurnian tubuh tingkat bumi tingkat tinggi. Longchen mengamati lawannya dengan dingin. 330. Pada saat yang krusial. Di sampingnya, Serigala kecil dan komandan ketiga bertarung dengan sengit. Sementara itu, Longchen terpaksa menonton komandan kedua dengan tenang, meskipun tubuhnya sudah benar-benar mendidih. Tebakanmu benar. Aku memang memiliki teknik pertarungan pemurnian tubuh tingkat bumi yang tinggi. Melihat ekspresi serius Longchen, komandan kedua berkata dengan tenang. Kemudian, dia menilai Longchen, dan berkata, harus kukatakan, kau memang monster. Intuisiku selalu sangat tajam, jadi aku bisa merasakan bahwa jika aku melepaskannya, kau bahkan memiliki kekuatan untuk melawanku. Aku selalu sangat berhati-hati dalam tindakanku, jadi gadis ini ada di tanganku. Aku akan mengandalkannya untuk melumpuhkanmu. Perintah yang mulia adalah agar aku tidak membunuhmu, karena aku ingin membawamu kembali dan membiarkan dia mengeksekusimu. Namun, aku dapat melumpuhkanmu. Kau telah membunuh begitu banyak saudaraku, aku tidak dapat membiarkan mereka mati sia-sia. Apakah aku benar? Longchen menatapnya, tetapi tidak berbicara. Pikirannya berputar cepat, memikirkan tindakan balasan. Pada saat ini, komandan kedua menatap lingki, dan berkata, kau memang sumber masalah. Tidak heran kau berani membunuh pangeran ke-9. Keberuntunganmu telah berakhir. Mulai sekarang, aku akan menggunakannya untuk menyerangmu. Jika kau memiliki sedikit perlawanan, aku akan menggunakan serangan yang sama padanya. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mencoba. Kau juga dapat bertanya-tanya untuk melihat apakah kata-kata Kota Ji yang dapat dipercaya. Kamu menjijikkan. Dengan rencana yang begitu jahat, Longchen tidak cemas, tetapi lingki cemas. Komandan kedua lebih kuat dari Longchen sejak awal. Longchen tidak bisa melawan, dan hanya bisa bertahan beberapa gerakan melawannya. Baiklah. Ekspresi Longchen muram, dan dia langsung setuju. Ini diluar dugaan komandan kedua. Kamu sangat berani. Komandan kedua tertawa dingin. Dia meraih lengan lingki dengan satu tangan, dan dengan desiran, dia bergegas menuju Longchen. Dengan kecepatan tingkat ketujuh dari Heavenly Revertier, dia langsung muncul di depan Longchen. Aku akan memberimu gerakan sederhana terlebih dahulu. Ukulan biasa ditujukan ke perut bagian bawah Longchen. Menghindari. Pada saat itu, lengan lingki terasa sakit karena cengkeraman komandan kedua. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan kondisinya sendiri. Longchen benar-benar berhenti menghindar setelah mendengar ancaman komandan kedua. Dia melotot ke arah komandan kedua tanpa bergerak. Dengan suara keras, Longchen terlempar dan menabrak dinding gunung. Seketika, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari atas, menimbulkan suara gemuruh. Ukulan keras ini menyebabkan sedikit darah mengalir dari sudut mulut Longchen. Namun, dia segera menyeka darah itu dan menatap komandan kedua dengan tatapan tidak terkendali. Dia mengejek, Orang tua, apakah kamu tidak makan? Atau apakah kamu menghabiskan seluruh energimu untuk perut babi tadi malam? Mengapa pukulanku begitu lembut? Aku merasa gatal. Jangan mencoba bersikap berani di hadapanku. Komandan kedua tidak tergerak, dan melanjutkan, aku akan meningkatkan kekuatanku dengan setiap pukulan. Pukulan peredaran darah besar adalah teknik tinju yang akan menghancurkan tubuhmu sepenuhnya hingga kau lumpuh. Itu adalah pukulan pertama. Setelah lima pukulan, semua meridian di tubuhmu pasti akan hancur, dan kisajatimu tidak akan berguna. Lalu, kalau aku bisa menahan lima pukulan dan tidak lumpuh, orang tua, apakah kau punya nyali untuk melawan aku secara langsung? Mata Longchen tertutup lapisan darah tebal. Meskipun dia sudah terluka, kepalanya masih tegak dan tidak mau mengalah. Provokasi dalam kata-katanya membuat komandan kedua sangat tidak nyaman. Jika kau mampu menangkis lima pukulan dan masih memiliki kemampuan bertarung, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung secara adil, kata komandan kedua dengan acuh tak acuh. Kenyataannya, dia paling memahami pukulan peredaran darah hebat. Bahkan jika Longchen dapat menahan lima pukulan dan tidak lumpuh, dia pasti akan terluka parah saat itu. Komandan kedua jelas berada dalam posisi tak terkalahkan melawan Longchen yang terluka parah di level ketujuh Heavenly Revertier dalam kondisinya yang sempurna. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan menarik kembali kata-katamu seperti seorang cucu. Kurasa anjing-anjing keluarga kekaisaran tidak punya nyali. Kau masih punya nyali, tapi jangan biarkan aku tahu bahwa kau udang berkaki lunak, berani kentut tapi tidak berani mengakuinya. Longchen menggunakan Return to Origin untuk menyembuhkan luka-lukanya saat mengatakan ini dengan senyum dingin. Namun, pada kenyataannya, Return to Origin, teknik pertarungan mistik tingkat menengah, sudah tidak berguna melawan tubuhnya. Tidak ada waktu untuk memurnikan obatnya, jadi Longchen hanya bisa bertahan. Karena kita sudah sepakat, jangan bicara omong kosong. Apakah kata-kataku penting atau tidak, kalian harus melihatnya sendiri, kata komandan kedua dengan tenang. Lingqi mendengarkan kata-kata mereka sepenuhnya. Melihat pemuda keras kepala yang berlumuran darah ini, air mata mengalir di pipinya. Akhir-akhir ini, Longchen telah memberinya terlalu banyak emosi. Pada saat ini, tatapan tegas di mata pemuda itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak berguna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lingqi mengembangkan keinginan kuat untuk berkuasa. Di rumah, dia dimanja oleh semua orang, dan tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Jadi, dia tidak pernah merasa bahwa kekuasaan itu berguna. Tapi, ketika dia melihat orang yang dia sukai benar-benar berani menyetujui taruhan yang tidak masuk akal untuk menyelamatkannya, hati Lingqi hancur. Jika dia punya kesempatan untuk memulai lagi, dia bersumpah bahwa dia pasti akan berkultivasi dengan baik. Bahkan jika dia harus melindungi Longchen selama sisa hidupnya, dia akan bersedia. Namun sekarang, agar Longchen tidak menjadi cacat, Lingqi hanya punya satu pilihan, yaitu mati. Selama dia mati dan meninggalkan tubuh ini, Longchen akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya dan melarikan diri ke tempat yang jauh. Lingqi. Pada saat ini, Longchen menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan lakukan hal bodoh untukku. Jangan membuatku membencimu. Kata-katanya yang dingin membuat hati Lingqi bergetar. Longchen hanya perlu meliriknya untuk melihat keputusannya. Dari mata Longchen, Lingqi melihat sebuah pesan, dia adalah seorang pria, dan dia perlu dipercaya. Tatapan ini membuat Lingqi memilih untuk menyerah. Jangan berlama-lama lagi. Kalian berdua tidak punya masa depan yang baik. Kenapa kalian bersikap begitu pelin-pelan? Komandan kedua tersenyum, lalu menatap Longchen dan berkata, itu pukulan pertama tadi. Sekarang, ini pukulan kedua. Apakah kamu siap? Jangan gelitik aku lagi. Longchen dengan angku mengangkat kepalanya, tidak ada rasa takut di matanya. Anak nakal yang keras kepala. Komandan kedua tertawa. Saat dia tertawa, tubuhnya tiba-tiba bergerak cepat, langsung menerobos sekeliling Longchen. Dia meninju, menyebabkan udara meledak. Ini adalah pukulan yang kuat. Kali ini, pukulannya mendarat di antara dada dan perut Longchen. Ayah. Suara keras terdengar. Suara tulang Longchen yang patah terdengar jelas. Longchen memuntahkan setegup darah, berceceran di tanah. Kali ini, Longchen berguling-guling di tanah beberapa kali. Baru kemudian dia berdiri tanpa mengerutkan kening. Chen, Lingki menjerit. Dia pikir Longchen sudah selesai. Namun, Longchen segera berdiri. Ini membuatnya menghela napas lega. Hanya saja wajah Longchen hampir seluruhnya berlumuran darah, menyebabkan jantung Lingki berdegup kencang. Begitu dia jatuh, dia berdiri. Orang bisa melihat bahwa area antara dada dan perut Longchen telah ambruk, tetapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia memaksakan diri untuk berdiri dan mencibir Jiang Cheng, orang tua, sepertinya kamu benar-benar tamat. Bagaimana rasanya babi betina bisa membuatmu mati karena ejakulasi berlebihan? Pasti sangat enak, kan? Kali ini, Jiang Cheng tidak mengatakan apa-apa. Dia yakin bahwa Longchen sudah terluka. Namun, tekad lawannya benar-benar mengejutkannya. darah, dadanya cekung, tulang rusuknya patah, ekspresi Longchen tidak berubah sama sekali. Dia langsung berdiri setelah jatuh. Dengan temperamen dan karakter seperti itu, jika dia dibiarkan tumbuh, dia akan menjadi malapetaka besar bagi keluarga kerajaan di masa depan. Anak ini harus ditangkap hari ini. Memikirkan hal ini, komandan kedua tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melanjutkan pukulan ketiganya ke arah Longchen. Dia harus menghabisi Longchen sesegera mungkin. Dia sudah bisa melihat bahwa ada masalah kecil dalam pertempuran antara saudara perempuan ketiganya dan Xiaolang. Xiaolang tidak semudah yang dia bayangkan. Karena itu, setelah menghabisi Longchen, dia akan membantunya. Pukulan ketiga menghantam perut Longchen. Kali ini, kekuatan pukulannya bahkan lebih kuat, dan luka Longchen bahkan lebih parah. Energi sejati dalam jumlah besar mengalir ke tubuhnya, menyebabkan malapetaka pada lima organ dalam dan enam ususnya. Cedera yang begitu parah menyebabkan Longchen tergeletak di tanah dan memuntahkan beberapa teguk darah. Baru kemudian dia terhuyung berdiri. Ekspresinya tidak berubah. pada Komandan Kedua. Bolehkah aku bertanya, posisi apa yang kamu gunakan untuk bersenang-senang dengan babi betina? Atas dan bawah, kiri dan kanan, atau depan dan belakang? Bocah keras kepala, biar ku tonjok kau lagi. Aku yakin kau pasti akan tergeletak di tanah, tidak bisa merangkak kembali. Mulut Komandan Kedua berkedut. Kata-kata Longchen terlalu memalukan. Hal ini hanya menambah kemarahan di hatinya. Apa yang kamu tangisi? Melihat wajah Lingqi yang berlinang air mata dan tubuhnya yang gemetar, Komandan Kedua itu sedikit kesal. Harusku katakan, orang yang kau sukai itu memang punya nyali. Namun kenyataan memang sekejam itu. Kau bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam, tetapi kau begitu cantik hingga kau bisa menyebabkan kehancuran sebuah negara. Di masa depan, kau harus menghadapi penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kau ingin menangis, kau tidak akan bisa menghentikannya. Mengenai pemuda ini yang dengan rela menanggung serangan mematikanku untukmu, aku akan menganggapnya sebagai kenangan. Bahkan jika dia berdiri di pihak klan Kekaisaran, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Long Chen adalah karakter yang benar-benar mengejutkan. Dari tatapannya, sikapnya, dan semangat juangnya, dia bisa melihat semua itu. Si kecil, Long Chen juga melihat Ling Xi menangis, menyebabkan gelombang rasa sakit melonjak di hatinya. Namun, musuh terbesarnya masih ada di depannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang menyayat hati di sekujur tubuhnya. Dia melotot ke komandan kedua dan berkata, orang tua, masih ada dua pukulan lagi. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, kamu bisa langsung melawanku dengan adil. Tidak, Chen, jangan, aku tidak ingin kau mati. Tubuh manusia Fana ini menyebabkan Ling Xi sangat kesakitan. Dia ingin menyerang di depan Long Chen, tetapi sayangnya, di bawah segel komandan kedua, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Hantu tua, jangan menunda-nunda. Aku sedang terburu-buru. Pukul aku sekali lagi dan garuk gatalku. Long Chen tidak lagi menatap Ling Xi. Memandangnya terlalu lama akan membuat hatinya sakit. Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Aku akan membantumu. Komandan kedua mencibir dan sekali lagi meninju Long Chen. Kali ini, Long Chen langsung jatuh ke kolam di bawah air terjun. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!